Megah, tak berbatas, bagai lautan tak terukur yang tak akan pernah terguncang, tiba-tiba terbelah di depan mata semua orang. Tidak ada suara yang menggetarkan bumi, juga tidak ada tekanan yang dapat menjatuhkan sebutir telur. Tanpa suara dan tanpa henti, air mendorong dan menumpuk. Akhirnya, yang muncul di hadapan mereka adalah dasar laut yang kering, jalan yang luas, dan tembok biru yang mengjulang tinggi di kedua sisinya. Sebuah jalan bawah laut muncul entah dari mana dan menggemparkan dunia. Sesekali, satu atau dua ekor ikan akan jatuh ke dalamnya. Mereka terombang ambing di jalan bawah laut yang masih sedikit berlumpur, menambah kemeriahan pemandangan yang mengejutkan di depan mereka. Pergerakan Chowdow tidak berhenti saat jalan bawah laut itu muncul. Uap mengepul dari tubuhnya dan mengembun menjadi kabut putih di atas kepalanya. Jelas, dia telah mengerahkan energi spiritualnya secara ekstrim. Teriaknya, pada saat yang sama, urat-urat di leher dan dahinya menonjol, dan sekelompok 108 spanduk berkibar sebagai tanggapan. Begitu spanduk itu terbang keluar dari kosmos saat mereka berubah menjadi 108 sinar cahaya hitam. Dalam sekejap, mereka terbang ke ujung jalan bawah laut dan jatuh dengan suara keras. Mereka tidak jatuh secara acak. Sebaliknya, mereka tersusun dalam urutan yang misterius. Ketika cahaya hitam memudar dan spanduk muncul kembali, mereka telah membentuk susunan misterius. Gerakan tangannya berubah, dan anjing laut itu terbang. Tubuh Cao Dao terpelintir, tampak seperti semacam tarian yang memohon kepada surga. Posturnya anggun, dan gerakannya tegas dan lembut. Dalam keheningan dan kesunyian, seberkas cahaya memancar dari ujung jarinya dan dilemparkan ke dalam susunan yang dibentuk oleh 108 panji. Kekuatan bintang. Suara misterius dan tak terduga terdengar. Suara itu sepertinya berada tepat di dekat telinganya, tetapi juga sepertinya datang dari langit yang jauh. Suara itu tampak dekat namun jauh, dan terhubung dengan yang tak terbatas. Menjawab. Begitu kata itu keluar, deretan spanduk yang tadinya tidak bergerak perlahan mulai bergerak. Tampak kosong, tetapi ada juga cahaya dingin yang berkedip-kedip. Pada saat yang sama ketika Cao Dao mengucapkan kata, jawab, Zhang Fan samar-samar melihat beberapa titik cahaya berkelap-kelip di langit. Untuk sesaat, sesuatu tampak menyala. Cahaya itu begitu terang sehingga tidak dapat ditutupi oleh cahaya siang yang terang. Bintang-bintang di langit menghilang dalam sekejap, digantikan oleh cahaya bintang yang menyilaukan pada spanduk-spanduk. Seolah-olah bintang-bintang telah jatuh dari langit dan tertangkap oleh spanduk-spanduk. Surga, bumi, bumi. Baru kemudian cahaya bintang itu stabil dan muncul di spanduk seperti sebuah merek. Suara berat dan hampa itu terdengar lagi. Bergerak. Gemuruh. Diiringi suara keras, spanduk penyebaran formasi bergerak perlahan. Lambat dan berat, seolah-olah membawa ribuan kilogram pasir, atau seolah-olah membawa beban negara. Suara benda pecah terdengar bersamaan dengan gerakan spanduk. Kemudian, ruang susunan itu terdistorsi, dan kabut di depan spanduk bergoyang seperti istana pasir yang bisa runtuh kapan saja. Matahari dan bulan bersinar. Merusak. Dalam sekejap, susunan itu dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Kecemerlangan matahari dan kecemerlangan bulan muncul pada saat yang sama. Susunan itu berputar cepat, dan gemuruhnya memekakkan telinga. Bahkan dinding laut di kedua sisi sedikit bergetar, seolah-olah miliaran kilogram air laut dapat turun kapan saja. Di ujung jalan bawah air itu, suara robekan sutra perlahan menyebar, dari rendah ke tinggi, dari lambat ke cepat, bahkan gemuruh pun tak dapat menutupinya. Tak lama kemudian, di ujung formasi itu tiba-tiba muncul lubang hitam yang tingginya hanya seukuran manusia, disertai suara-suara aneh, seakan-akan ruang angkasa telah terkoyak. Menggunakan arai untuk memecah arai. Melihat berbagai perubahan di hadapannya, begitu pula dengan tampilan akhir pintu masuk gua, hati Zhang Fan tiba-tiba dipenuhi emosi. Awalnya dia mengira Cao Dao memiliki semacam benda ajaib yang memungkinkannya masuk dan keluar dari gua abadi kuno dengan bebas. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan cara yang begitu kejam seperti menghancurkan susunan. Segala sesuatu di depannya mirip dengan saat ia berpartisipasi dalam uji coba di lembah tanpa kembali. Keempat Grandmaster Formasi Inti bekerja sama untuk mengoperasikan formasi tersebut. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keempat Grandmaster harus mempertahankan formasi tersebut selama tiga bulan. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan jauh melampaui apa yang dapat ditangani oleh seorang kultifator pembentukan fondasi. Meski begitu, tindakan Cao Dao saat ini bisa dibilang mengejutkan. Paling tidak, lima orang lainnya, termasuk Zhang Fan, tidak lagi berani meremehkannya karena tingkat kultifasinya. Keahlian semacam ini sudah bisa disebut arai Grandmaster. Tepat saat semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka, atau saat mereka melihat pintu masuk gua menampakkan ekspresi kegembiraan, Cao Dao tiba-tiba berteriak. Cepat, aku tidak tahan lagi. Saat dia berbicara, suaranya perlahan menjadi serak. Karena tingkat kultifasinya yang paling rendah, Cao Dao selalu bersikap sopan di hadapan kelima orang itu, tidak berani menentang mereka. Namun, sekarang setelah ia berteriak, ia tidak lagi mempedulikan hal lain. Suaranya serak dan tidak ada sedikitpun kesantunan. Melihat hal ini, pintu masuk mulai berguncang, seolah-olah akan runtuh dalam sekejap. Semua orang tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain dan bergegas bergerak, memperlihatkan berbagai metode mereka untuk memasuki gua. Sesaat, matahari yang gelap, cahaya dingin, bayangan bunga, aliran air, dan awan merah masuk sili berganti, menghilang ke dalam gua yang gelap. Sebelum memasuki tembok, Zhang Fan menoleh ke belakang dan melihat Sui Wu Yue sedang sibuk, tetapi tetap tidak lupa menggulung ikan di tanah dan memasukkannya ke dalam botol giok. Jelas bahwa Sui Wu Yue merasa kasihan pada ikan itu dan takut ketika tembok air di kedua sisi runtuh, ikan kecil itu akan hancur menjadi bubuk. Ia menganggup dalam hati. Baru sekarang ia benar-benar percaya bahwa rumor itu benar. Wanita ini memang pantas menyandang gelar peri. Begitu memasuki lubang hitam, ia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Tepat saat kulitnya menegang dan ia mulai merasakan sakit, gaya tarik itu tiba-tiba menghilang dan sekelilingnya tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya, perlahan-lahan menjadi tenang. Perlahan-lahan dia membuka matanya, dia melihat bahwa dunia di hadapannya telah berubah dan lingkungan di sekitarnya tidak dikenalnya. Di sekeliling Zhang Fan, Hongri, Wawa, Huoli, dan yang lainnya berdiri dengan tenang, melihat sekeliling seperti dirinya. Hanya Cao Dao yang terkulai di tanah, terengah-engah. Apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Fan melangkah maju dan menepuk bahunya. Aku, aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Dia tampak seperti sedang berada di ambang kematian. Kalimat pendeknya telah terputus tiga kali, dan Sui Wu Yue, yang berdiri di sampingnya, tampak kasihan. Zhang Fan tersenyum dan hendak melangkah maju untuk membantunya mengatur napasnya ketika dia melihat Sui Wu Yue mengeluarkan ranting pohon willow dari botol giok dan mengocoknya dengan lembut. Tetesan cairan putih susu keluar. Di tengah jalan, cairan itu menguap dan saat mencapai tubuh Cao Dao, cairan itu telah berubah menjadi kabut tebal yang membungkusnya. Seolah terpengaruh oleh napasnya yang cepat, kabut tebal itu jatuh dan berubah menjadi kolom ki yang tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, suara terengah-engah itu berangsur-angsur menghilang dan kabut tebal pun menjadi tenang, tidak lagi mengalir ke tubuhnya seperti retakan. Setelah beberapa saat, kabut tebal itu menipis dan menempel erat pada kulit Cao Dao seperti lapisan tipis, langsung meresap melalui pori-porinya. Ketika kabut tebal itu telah sepenuhnya diserapnya, sosok Cao Dao muncul kembali. Ia sudah penuh energi, tidak lagi dalam kondisi menyedihkan seperti saat ia hampir mati. Apakah ini cairan kondensasi sembilan? Ini benar-benar ajaib. Melihat ini, Zhang Fan tidak bisa tidak memujinya. Meskipun benda ini jauh lebih rendah daripada cairan roh ungu yang pernah dimilikinya, dan dia tidak dapat menggunakannya dalam panasnya pertempuran, berdasarkan kemampuan pemulihannya saja, benda ini jauh lebih unggul daripada pil roh pemulihan kibiasa. Sayangnya, cairan sembilan kondensasi ini hanya dapat disimpan dalam waktu terbatas. Kalau tidak, itu akan menjadi obat roh kelas atas dan pasti persediaannya akan terbatas. Namun jika memang begitu, bahkan narsisus pun tidak akan mampu mempertahankan pulau itu. Bahkan sekte yang saleh seperti sekte karakteristik Dharma pun akan menginginkannya, belum lagi Huan Mo dan Yu Ling, yang keduanya jahat dan seperti iblis. Mereka pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Itu hanya tipuan kecil. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan rekan Zhang. Sui Wu Yue berkata sambil tersenyum lembut. Menghadapi pujian Zhang Fan, wajahnya tetap setenang sebelumnya. Jika bukan karena senyum anggun yang tersungging di wajahnya, dia akan terlihat seperti kecantikan yang membeku, tak bernyawa dan tak bernyawa. Meskin ada suaranya lembut dan suaranya merdu, dalam pandangan Zhang Fan, Sui Wu Yue masih jauh dari kata Memu Kau seperti saat ia menyelamatkan Little Fishy. Cao kecil, ini adalah gua tempat tinggal Dewa Kuno. Melihat Cao Dao akhirnya pulih, Hong Ri, yang berdiri 30 kaki jauhnya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi. Kalau bukan karena Sui Wu Yue, dengan emosinya, dia pasti mampu bertahan sekian lama, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana Dewa Kuno tinggal dan bercocok tanam. Tidak seorang pun tahu batasan seperti apa yang ada di sana. Jika itu adalah batasan pertahanan, itu akan baik-baik saja. Jika itu adalah batasan serangan, itu akan menjadi masalah kecil. Namun, jika itu adalah batasan serangan, itu akan berakhir. Bahkan jika dia sangat yakin, dia tidak yakin bahwa dia bisa bertahan hidup. Menggunakan arai untuk menghancurkan arai telah sepenuhnya mengungkap kultivasi Chao Dao. Terlebih lagi, dia pernah ke sini sebelumnya. Siapa lagi yang bisa mereka tanyai selain dia? Iya, ini tempatnya. Chao Dao berdiri, melihat sekeliling, dan berkata sambil mendesah, gua tempat tinggal mistikus agung saman dahulu, matahari agung tertinggi. Murid langsungnya. Saat menyebut nama Sang Maha Matahari, mata semua orang berbinar. Namun saat ia menyebut murid langsungnya, senyum semua orang langsung membeku di wajah mereka. Murid langsung. Hongri bertanya dengan tidak percaya. Bahkan seseorang yang acu-ta'acu seperti Huoli, yang tidak banyak bicara dari awal hingga akhir, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Tampaknya ada sedikit kehangatan dalam tatapannya. Iya, itu adalah kemarahan. Ehem, ehem, jika itu benar-benar gua milik Dewa Matahari Agung, bagaimana aku bisa menghancurkannya dengan kultifasiku yang terbatas? Chao Dao terbatuk dan menjelaskan. Mendengar ini, semua orang menganggup tanda mengerti. Meskipun tingkat kultifasi mereka tidak tinggi, siapapun yang punya mata dapat melihat bahwa metode Chao Dao jauh melampaui apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh seorang kultifator dasar. Bahkan seorang kultifator tingkat akhir tidak akan dapat melakukannya lebih baik darinya. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Sui Wu Yue tidak tahu apa hubungan mereka, tetapi dia selalu berada di sisinya sejak awal. Dia tidak terkecuali dan dengan lembut menghiburnya. Kamu menyanjungku. Senyum getir muncul di wajah Chao Yu saat dia berkata dengan Muram, gua ini terhubung ke uratna di bawah tanah, dan dapat berkomunikasi dengan gunung berapi bawah laut untuk meminjam energi api yang tak terbatas. Jika bukan karena letusan gunung berapi beberapa tahun yang lalu, yang menyebabkan kekuatan susunan itu sangat berkurang, aku tidak akan dapat melakukan apapun pada susunan ini bahkan jika aku berkultifasi selama beberapa ratus tahun lagi. Baiklah, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku akan masuk untuk bermain. Mendengar ini, Dolly berbicara dengan tidak sabar. Kemudian, dia mengabaikan kerumunan dan melompat maju. Ya, ayo kita mulai. Semangat Chao Dao pun bangkit. 132. Kelompok yang beranggotakan enam orang itu berjalan perlahan melalui gua. Saat Zhang Fan melangkah maju, dia mengamati sekelilingnya. Tidaklah gelap dan suram seperti kuburan yang telah tertutup debu selama puluhan ribu tahun. Sebaliknya, tempat itu seterang dan sehangat padang rumput di musim semi. Di dekatnya, ada air terjun, mata air, dan kicauan jangkrik di hutan. Di kejauhan, ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal, dan kicauan burung. Di bawah, ada padang rumput hijau setinggi lutut, yang membuat suara gemerisik yang menyenangkan saat mereka berjalan. Di atas, ada cahaya yang lembut dan menyilaukan. Berendam di dalamnya, terasa hangat dan nyaman untuk tidur. Ada pula angin sepoi-sepoi yang membawa ombak di padang rumput, menciptakan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya. Kalau semua ini sampai terlihat oleh manusia, mereka akan merasa seperti berada di negeri dongeng, bersenang-senang sampai lupa kampung halaman. Akan tetapi, di mata ke-6 kultifator pendirian fondasi, itu semua hanyalah ilusi. Air terjun dan mata airnya palsu, gunung-gunung yang mengjulang tinggi itu palsu, dan kicauan jangkrik serta burung-burung semuanya ilusi. Hanya rumput hijau di bawah kaki mereka dan cahaya di atas kepala mereka yang nyata. Jika ini terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, sekelompok kultifator pendirian yayasan tidak akan mampu melihat melalui pemandangan seperti itu. Namun, puluhan ribu tahun angin dan embun beku telah lama menyebabkan segalanya kehilangan kemegahannya sebelumnya. Karena mampu mempertahankan standarnya saat ini selama puluhan ribu tahun tanpa pemeliharaan atau perbaikan, sudah terbukti betapa makmurnya kota ini di masa lalu. Di mata mereka, hanya rumput hijau setinggi lutut di bawah kaki mereka yang nyata. Bahkan cahaya di atas kepala mereka pun dipertanyakan. Jika tidak ada cahaya, bagaimana rumput hijau bisa begitu hijau dan penuh vitalitas di lingkungan seperti itu? Sejauh mata memandang, terlihat cahaya putih seperti salju di atas kepala mereka. Namun, cahaya ini tidak berasal dari matahari. Sebaliknya, cahaya itu dipancarkan oleh kristal putih murni seukuran kepalan tangan. Batu Sinar Matahari Hongri membisikkan nama-nama kristal ini. Itu adalah Batu Matahari, Cao Dao yang berjalan di depan berhenti dan mendongak. Berapa banyak, ketika Hongri mengatakan ini, jakunnya bergerak naik turun, seolah-olah dia sedang menelan sesuatu. Tak terhitung, Cao Dao tersenyum dan menggambar sebuah lingkaran besar dengan tangannya, seakan-akan ia ingin mengelilingi semua yang ada di dalamnya. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat. Dia mendesah sedih dalam hatinya karena dia kurang lebih memiliki sedikit pemahaman tentang kemewahan para praktisi seni dewa kuno yang hebat. Bukannya Batu Sinar Matahari tidak ada di dunia kultifasi abadi saat ini. Faktanya, ada cukup banyak dari mereka. Namun, karena mereka banyak digunakan, harganya tidak murah. Mengambil kenamnya sebagai contoh, bukan berarti mereka tidak mampu membelinya. Namun, jika mereka mengatakan bahwa mereka bahkan tidak berkedip, mereka pasti tidak akan dapat menghijaukan lingkungan seperti yang mereka lakukan di gua abadi ini. Sudah lama menjadi kebiasaan para kultifator untuk menanam tanaman obat spiritual. Selama tanaman itu bisa dibudidayakan, seseorang akan menanamnya. Hanya saja, ada beberapa yang baik dan ada yang buruk. Bahkan di kebun tanaman obat yang tidak terlalu diperhatikan Zhang Fan, ada ribuan tanaman obat spiritual. Jika itu adalah tanaman biasa, dia bisa menanamnya di luar ruangan seperti yang dia lakukan. Dia bahkan tidak perlu merawatnya dan bisa menyewa murid paruh waktu untuk merawatnya. Tetapi bagaimana jika itu adalah ramuan spiritual yang berharga? Bisakah dia menanamnya di luar gua tempat tinggalnya dengan mudah? Bagaimana dia bisa begitu saja meminta seseorang untuk menjaganya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, jika para pembudidaya memiliki ramuan spiritual yang berharga, mereka biasanya akan membudidayakannya di gua abadi mereka. Hal-hal seperti Spirit Spring bukanlah masalah besar, tetapi sinar matahari yang biasanya tidak mereka pedulikan menjadi masalah besar saat ini. Belum lagi menyesuaikan lingkungan ketingkat yang sesuai untuk pertumbuhan ramuan spiritual, hanya mengarahkan sinar matahari ke dalam gua abadi adalah masalah yang sulit dipecahkan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membuka jendela atap untuk mengarahkan cahaya. Paling-paling, itu akan menjadi bukaan yang besar, tetapi paling tidak akan ada beberapa retakan kecil. Belum lagi efeknya, masalah keamanan saja tidak mudah diatasi. Cahaya dapat masuk, namun hal lainnya tidak. Sinar matahari bisa masuk, tapi cahaya lain tidak bisa. Bukankah itu sama saja dengan membuka pintu bagi pencuri? Pada saat ini, batu matahari memainkan peran yang tak tergantikan. Karakteristik terbesar dari kristal jenis ini adalah bahwa setelah dirangsang, ia dapat memancarkan cahaya yang tidak berbeda dari sinar matahari biasa. Setelah dibatasi oleh susunan khusus, intensitasnya dapat disesuaikan sesuka hati. Itu benar-benar barang bagus yang sangat diperlukan untuk membudidayakan ramuan spiritual. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang wajar. Setiap orang menggunakan metode mereka sendiri dan menjatuhkan banyak batu sinar matahari dari atas langit. Ini bisa dianggap sebagai panen pertama dari perjalanan ini. Zhang Fan tidak tertinggal. Dia menggunakan benang emas hitam untuk membungkus beberapa lusin keping dan menyimpannya. Dia tidak bergerak lagi. Yang lainnya hampir sama seperti dia. Bahkan Hongsun yang paling rakus hanya mengambil seratus keping sebelum berhenti. Meskipun batu sinar matahari adalah barang bagus, bukan berarti tidak bisa dibeli. Harganya tidak cukup untuk membuat para kultifator Foundation Establishment menjadi gila. Itu sudah cukup. Saat ini, yang terpenting adalah harta karun yang tersembunyi di Gua Abadi. Hanya sedikit penghijauan saja sudah menghabiskan biaya yang sangat besar, jadi nilai harta karun yang sebenarnya bisa dibayangkan. Mereka yang bisa berkultifasi hingga ke tahap Foundation Establishment bukanlah orang bodoh. Mereka jelas tidak akan melakukan hal bodoh seperti memetik biji wijen dan kehilangan semangka. Batu matahari di sini memang, sebagaimana dikatakan Cao Dao, tak terhitung jumlahnya. Semua orang menanggapinya seperti itu, tetapi cahaya di atas sana tampaknya tidak melemah sama sekali. Itu jelas hanya setetes air di lautan. Cao Dao sudah mengambilnya terakhir kali, jadi dia tidak menyentuhnya lagi. Dia hanya melihat dari samping. Ketika semua orang berhenti, dia terus memimpin jalan. Setelah berjalan selama beberapa saat untuk minum secangkir teh, semua orang berhenti lagi. Baru sekarang mereka melihat wujud sebenarnya dari gua abadi ini. Melihat sekeliling, tanah di bawah kaki mereka, selain dari tempat asal mereka, adalah lautan merah menyala. Seperti api penyucian atau gunung berapi. Warna merah pekat itu seperti darah segar, dan tidak ada habisnya. Berdiri di sini dan melihat, rasanya seperti mereka berada di pulau terpencil di tengah lautan, atau oasis di tengah gurun. Itu membuat orang merasa kesepian dan tidak berarti. Meskipun mereka semua adalah kultifator pendirian fondasi dengan tekad yang kuat, mereka tetap merasa sedikit ragu. Mengambil napas dalam-dalam, Chowdow berbalik dan berkata, mari kita ikuti jalan yang aku ambil terakhir kali. Sambil melihat sekelilingnya dan memastikan tidak ada seorang pun yang keberatan, dia mengambil inisiatif dan menyerbu ke dalam air terjun, menghilang di hadapan yang lain. Jika mereka tahu bahwa air terjun dan mata air ini adalah lingkungannya, mereka tidak akan menunjukkan tanda-tanda terkejut. Sebaliknya, mereka mengikuti dari dekat di belakang Chowdow. Bahkan anak itu, yang gelisah bahkan untuk sesaat, memiliki sikap yang hati-hati. Dia mengikuti jalan Chowdow selangkah demi selangkah, tidak berani ceroboh sedikit pun. Setelah keluar dari air terjun dan terpapar lingkungan yang berapi-api, terdengar suara ledakan keras. Seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan dia bahkan bisa merasakan uap mengepul dari kulitnya. Kemudian, terdengar suara, Chi, di bawah kakinya, dan pada saat yang sama, dia merasakan sedikit tenggelam. Zhang Fan terkejut. Tanpa sempat bereaksi, tiba-tiba muncul cahaya merah, seperti lapisan tipis, membungkus seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun reaksinya cepat, ia masih bisa merasakan bahwa sepatu di bawah kakinya tampak menipis hanya dalam waktu singkat. Ada juga sedikit rasa lengket saat kakinya mendarat, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar. Yang masuk ke matanya adalah warna merah, terbentuk karena suhu tinggi. Panas yang mencengangkan memenuhi udara. Lingkungan sekitar seperti ini, dan tanah juga seperti ini. Apa yang dialami Zhang Fan tentu saja tidak dapat dihindari oleh lima orang lainnya yang masuk bersamanya. Hanya saja mereka semua memiliki cara yang berbeda dalam menghadapinya. Red Sun, Baby Doll, dan Sui Wu Yue seperti dia. Ketika mereka merasakan ada yang tidak beres, mereka segera mengaktifkan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka. Cahaya matahari merah berwarna merah tua, dan tampak seperti matahari yang tertutup pasir dan debu. Cahaya pelindung boneka itu mirip dengan pakaiannya, dan berwarna hijau samrut. Namun, ada sedikit bunga berwarna-warni di dalamnya, dan terasa seperti dia berada di tengah-tengah sekelompok bunga. Tubuh Sui Wu Yue beriak karena air, dan warnanya biru lembut yang menahan suhu tinggi dari cahaya merah menyala. Keempatnya mengendalikan perisai cahaya pelindung mereka agar seperti pakaian tipis, yang melekat erat pada tubuh mereka, menyimpan sebanyak mungkin kekuatan spiritual. Trik kecil ini juga mencerminkan perbedaan kekuatan mereka. Untuk dapat menggunakan kekuatan spiritual dengan begitu bebas, secara alami, apakah itu kemurnian kekuatan spiritual atau kontrol, telah mencapai tingkat tertentu. Kecuali mereka berempat, apakah itu Huoli atau Chao Dao, tidak ada yang bisa melakukan ini. Pada awalnya, mereka berdua melepaskan perisai cahaya untuk melawan, tetapi jaraknya tiga kaki dari tubuh mereka, dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi beberapa kali lebih banyak daripada Sang Fan dan yang lainnya. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Mereka jelas menyadari masalah ini dan segera menanggapinya. Chao Dao adalah yang paling siap, dan dia sudah terbiasa dengan lingkungan di sini. Penghalang cahaya menghilang dalam sekejap, dan segera setelah itu, cahaya dingin muncul, menyebar dari bagian tengah tubuhnya ke seluruh tubuhnya. Meskipun Sang Fan berjarak enam kaki darinya, dia masih bisa merasakan sedikit rasa dingin. Dari jarak ini, dia bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya dingin itu berasal dari dalam pakaian Chao Dao. Berdasarkan bentuk cahayanya, itu adalah rompi. Melihat tangan Chao Dao, dia melihat piring giyok hitam seukuran telapak tangan. Permukaan piring itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan bertatahkan potongan-potongan giyok dingin seukuran kuku jari. Sekilas, Sang Fan mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap ular memiliki jalannya sendiri, dan jika kultivasi seseorang tidak mencukupi, mereka dapat menebusnya dengan dao arai. Chao Dao jelas mengenakan artefak sihir berbentuk rompi yang bertatahkan batu giyok dingin. Kemudian, artefak itu dapat diaktifkan melalui pelat susunan di telapak tangannya, sehingga tidak menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan dapat dipertahankan terus-menerus. Dengan cara ini, dalam hal konsumsi melawan lingkungan, dia berada di bawah Sang Fan dan lainnya. Pada saat yang sama, Sang Fan juga mengerti mengapa Chao Dao menjual begitu banyak harta karun untuk mendapatkan batu roh. Biaya rompi giyok dingin ini saja tidak sedikit. Belum lagi, dia pasti telah membuat persiapan serupa lainnya. Bahkan jika Sang Fan kaya, dia pasti akan bangkrut, apalagi seorang kultivator nakal seperti dia. Dia bukan satu-satunya yang kreatif. Tentu saja, Huoli tidak sehebat Chao Dao, tapi dia kaya. Setelah perisai cahaya itu muncul, dia mengamati sekelilingnya dan mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia menempelkan jimat di tubuhnya dan perisai cahaya itu pun menghilang. Tak lama kemudian, naga dingin seukuran saku terbentuk. Tubuhnya seperti udara dingin yang samar, berenang naik turun di tubuh Huoli. Mulut, tubuh, cakar, dan bahkan setiap sisiknya memancarkan aura dingin, menghilangkan semua panas. Reaksi semua orang langsung selesai dalam sekejap. Meskipun mereka agak terkejut dengan suhu tinggi, itu tidak memengaruhi suasana hati mereka. Jika mereka tidak siap secara mental, mereka tidak akan datang ke sini. Melihat sekeliling, meskipun mereka memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi, selain Chao Dao, yang telah datang ke sini sebelumnya, ekspresi semua orang berubah. Mereka akhirnya mengerti mengapa Chao Dao meminta mereka untuk ikut dengannya. Wilayah api yang tak terbatas dan pasir merah yang menutupi bumi dan langit. Inilah situasi yang mereka hadapi. 133. Di atas pasir merah itu ada badai pasir yang menghalangi matahari. Di bawahnya ada padang pasir yang tak terbatas. Dengan sedikit dorongan dari kakinya, pasir akan tenggelam ke dalam tanah. Suaranya seperti logam yang bergesekan satu sama lain. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dengan lambayan tangannya, segenggam pasir merah tersedot ke tangannya. Dengan sedikit dorongan, ada kilatan cahaya dan pasir merah berubah menjadi bubuk. Melihat hal itu, alisnya pun berkerut makin erat. Di tempat tinggal gua yang normal, secara alami tidak akan ada gurun, juga tidak akan ada susunan ilusi atau batasan lainnya. Itu adalah sesuatu yang hanya akan ada di tempat-tempat seperti ujian warisan. Awalnya, ia mengira bahwa pasir merah, atau bahkan seluruh gurun, terbentuk karena pelapukan. Lagipula, puluhan ribu tahun telah berlalu, jadi tidak aneh jika situasi seperti itu terjadi. Namun, setelah mengujinya sendiri, Zhang Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa pasir merah itu tidak sesederhana itu. Tidak hanya ada jejak pelapukan, tetapi juga banyak serpihan logam yang tercampur di dalamnya. Bentuk asli pecahan logam ini jelas bukan benda biasa. Meskipun telah berubah menjadi bentuk saat ini, pecahan logam ini masih sedikit memberikan efek berbeda saat bergesekan dengan tanah dan pasir. Pecahan logam ini seperti magnet, api, dan lengket, seolah-olah dapat menyatukan pasir merah menjadi satu kesatuan. Menatap kekejauhan, melihat hamparan pasir merah yang menyatu membentuk gurun dan udara yang terdistorsi di atas karena suhu yang tinggi, hati Zhang Fan terasa seperti akan terpelintir. Lambat laun, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Rekan Cao, panggilnya tiba-tiba. Hem, Cao Dao juga melihat kekejauhan, tetapi entah mengapa, ada sedikit kesedihan di matanya. Dia tampak tenggelam dalam semacam kenangan sentimental. Baru ketika Zhang Fan memanggilnya, dia terbangun. Apakah seperti ini saat terakhir kali kamu datang ke sini? Zhang Fan bertanya dalam hatinya. Melihat lautan pasir merah, dia merasa seolah-olah ada binatang buas yang mengerikan sedang berbaring diam, siap untuk melompat keluar kapan saja. Perasaan bahaya terus menghantuinya. Sulit untuk membayangkan bagaimana Cao Dao bisa masuk dan melarikan diri dengan selamat. Iya. Cao Dao menjawab. Kemudian dia melihat kekejauhan dan berkata dengan nada sedih, hari itu, aku datang ke sini bersama empat orang teman. Kupikir lima orang kultifator pendirian fondasi akan lebih dari cukup untuk menghadapi tempat tinggal gua yang telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun. Siapa yang mengira? Hari itu, Cao Dao dan sahabatnya datang ke tempat ini. Mungkin karena keberuntungan atau hal lain, tetapi meskipun mereka menemui banyak rintangan di sepanjang jalan, tidak ada yang tidak dapat mereka atasi. Pada akhirnya, mereka cukup beruntung untuk menemukan reruntuhan yang relatif terawat baik di padang pasir. Saat itu, mereka sudah berkeliaran seperti lalat tanpa kepala di lautan pasir merah yang tak terbatas selama lebih dari empat hingga lima hari. Yang mereka lihat dan dengar hanyalah pasir merah dan pasir merah. Sekarang setelah mereka akhirnya melihat cahaya, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Setelah beberapa hari penjelajahan, mereka telah menemukan beberapa hal. Misalnya, gurun ini awalnya tidak ada di dalam gua, tetapi telah dibiarkan tak terurus selama puluhan ribu tahun. Selain itu, formasi yang terhubung dengan urat gunung berapi selalu beroperasi. Sejumlah besar api unsur telah diekstraksi dari formasi tersebut. Api unsur tidak hanya telah dipasok ke gua, tetapi api unsur yang tersisa tidak memiliki tempat untuk pergi, sehingga telah memenuhi seluruh gua. Setelah puluhan ribu tahun mengalami pelapukan, bangunan-bangunan yang dulunya mewah dan tanah yang dilapisi material berharga semuanya telah berubah menjadi pasir merah yang tak berujung. Tanah-tanah itu juga mengandung banyak bahaya. Di dalam reruntuhan, kelompok caudao yang beranggotakan lima orang memperoleh harta karun yang mereka impikan. Namun, setelah pertempuran sengit, dua dari mereka tewas. Pada saat yang sama, tiga orang lainnya kelelahan secara fisik dan mental. Karena itu, mereka berhenti menjelajahi reruntuhan dan berbalik untuk pergi. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka menyadari betapa beruntungnya mereka dan betapa mengerikannya pasir merah di hadapan mereka. Dari mereka bertiga, hanya caudao yang berhasil lolos dengan selamat. Dua lainnya akan beristirahat dengan tenang di sini selamanya. Pada titik ini, mata caudao sudah dipenuhi air mata. Jelas bahwa keempat orang yang telah gugur di sini bukan hanya teman-teman yang disebutkannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam kenangan sedihnya dan terdiam beberapa saat. Setelah beberapa lama, Hongri yang mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak dapat lagi menahan diri dan berkata lantang, Cao kecil, katakan padaku, bahaya apa saja yang ada di gurun ini. Kalau kamu mati, ya sudahlah. Apa kamu belum pernah melihat orang mati sebelumnya? Meskipun caudao tahu bahwa caudao seperti ini, dia tetap tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia melotot ke arah Hongri. Melihat ekspresinya, Hongri hendak meneruskan mengejeknya, tetapi ucapannya diinterupsi oleh sebuah suara. Hei, hei, berisik sekali kau. Kalau kau berisik lagi, aku akan membuatmu memakan ini. Berbeda dengan Zhang Fan dan yang lainnya, Doh tampaknya tidak peduli dengan bahaya. Begitu dia beradaptasi dengan lingkungan, dia berjongkok di tanah dan mengatur pasir merah menjadi berbagai bentuk. Sambil berbicara, dia menatap Hongri dengan marah dan sesekali melambaikan pasir merah di tangannya. Yang beterbangan ke tanah bukan hanya pasir, tetapi juga sedikit cahaya yang terpantul dari pasir. Ini. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju padanya. Tentu saja, mereka tidak akan mengabaikan cahaya ini. Inilah bahayanya. Dengan susah payah menahan amarahnya, Cao Dao melirik pasir merah yang berjatuhan dan menunjuk ke salah satu titik cahaya. Hanya ini. Zhang Fan melangkah maju dan mengambil benda yang dapat memancarkan cahaya dari pasir merah. Ia menyingkirkan debu dan memperlihatkan wujud aslinya. Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya langsung mengenalinya. Kristal api. Suara orang banyak terdengar penuh kejutan. Bukan karena hal ini langka, tetapi karena terlalu umum. Asal seseorang mencari kristal api secara teliti di tempat yang kaya unsur api, orang tersebut akan dapat menemukannya. Misalnya, dapat ditemukan di tempat-tempat seperti urat api bawah tanah atau kawah gunung berapi. Selain sangat keras, tidak memiliki banyak nilai atau kegunaan. Itu seperti sampah. Benar sekali, itu kristal api. Cao Dao menatap mata orang banyak yang ragu dan mengangguk setuju. Lalu, dengan jentikan kakinya, sebuah kristal diambil dari pasir dan jatuh ke tangannya. Sambil menimbangnya di tangannya, ia melanjutkan, benda ini tidak berbeda dengan apa yang Anda lihat di dunia luar. Namun, di lingkungan khusus ini, benda ini tampak seperti diberi kehidupan. Benda ini dapat mengumpulkan pasir merah dan membentuk sesuatu. Tidak mudah untuk menanganinya. Api, kehidupan, mungkinkah itu? Mendengar ini, Zhang Fan terkejut. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Setelah diam-diam memperhatikan, dia segera mengoperasikan seni bela dirinya. Cahaya merah yang menutupi tubuhnya seperti lapisan tipis menyatu. Hanya celana dan sepatunya yang sedikit terlindungi. Bagian lainnya, seperti juba upacara emas hitam dan kulitnya yang terbuka, tidak lagi tertutup. Setelah sekian lama, dia mulai memahami lingkungan sekitarnya. Suhu seperti ini tidak akan terlalu membahayakan baginya, yang telah mengembangkan metode kultivasi atribut api. Adapun juba upacara emas hitam, juba itu telah disempurnakan menjadi alat spiritual yang bagus olehnya. Tentu saja, dia tidak takut padanya. Bahkan perimoling yang berdiri di bahunya adalah monster dengan atribut api. Di lingkungan ini, dia seharusnya seperti ikan di air. Dia tidak membutuhkan perlindungannya. Sebelumnya, dia melakukan itu hanya untuk melindungi pakaian sehari-harinya dan bersikap berhati-hati. Benar saja, setelah terkena udara, setelah sedikit tidak nyaman, semuanya kembali normal. Perimoling mengepakkan sayapnya dengan gembira, berputar-putar dengan nyaman di bahu Zhang Fan seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Melihat ini, semua orang menatapnya dengan iri. Pertama, karena seni bela diri atribut apinya, dia memiliki keuntungan besar di lingkungan ini. Kedua, karena perimoling, mereka sudah bisa melihat bahwa dia luar biasa. Sekarang, melihat reaksinya, itu bahkan lebih dari yang mereka duga. Menutup mata terhadap tatapan semua orang, Zhang Fan benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Meski di permukaan tidak ada perubahan dan raut wajahnya kalem, seakan masih beradaptasi dengan lingkungan, namun sebenarnya hatinya sudah jungkir balik. Pikiranku sebelumnya memang benar. Merasakan kekuatan sejati matahari agung di tubuhnya mengalir seperti sungai, Zhang Fan terkejut, tetapi di saat yang sama, dia merasa puas dengan keputusannya sendiri. Di mata para pembudidaya abadi biasa, api melambangkan kekerasan, kehancuran, dan cahaya. Sebelumnya, ketika Zhang Fan mengolah Xuan Huo Sutra, ia menempuh jalan ini. Namun beberapa tahun yang lalu, ia telah menyadari bahwa ini hanyalah konsep api murni, bukan matahari. Selain sifat-sifat umum semua api di dunia, api matahari juga mempunyai karakteristik uniknya sendiri. Kekuatan nirwana, kekuatan penciptaan, serta kehidupan dan kematian semua makhluk hidup semuanya ada di dalamnya. Sejauh pengetahuannya, apapun yang dapat memberi kehidupan pada benda-benda biasa jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh api bumi milik Cao Dao. Api sejati matahari agung jelas terlibat. Seperti yang diduga, saat dia melepaskan pertahanannya, dalam sepersekian detik, kekuatan sejati matahari agung di sekelilingnya mulai beredar tanpa sadar. Tanpa sedikitpun kendali, arah kekuatan sejati matahari agung mengalir di sepanjang rute seni bela diri yang benar. Berulang kali, ia benar-benar menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam lain. Seni bela diri kitab suci matahari agung mengalir dengan sendirinya, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh ingatan Sang Fan. Bagaimanapun, ia hanya berkultivasi dalam waktu yang singkat, dan tidak begitu familiar seperti ketika ia mengedarkan kitab suci Suan Huo. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi adalah api unsur yang memenuhi seluruh ruang. Seolah-olah memiliki rohnya sendiri, energi unsur di udara mulai bersirkulasi sesuai dengan jalur kitab suci matahari agung. Berdasarkan perhitungannya, jika dia bisa tinggal di sini selama 10 hingga 20 tahun dan terus mengedarkan energi unsur itu sendiri, dia pasti akan mampu memahami seni bela diri di atas tingkat penyelesaian tanpa seorang guru. Dia tidak perlu lagi mencari versi lengkap kitab suci matahari agung. Namun, dapatkah dia tinggal di sini selama itu? Bagi orang-orang tua aneh itu, 10 hingga 20 tahun hanyalah sekejap mata. Namun bagi Zhang Fan, ia belum pernah berlatih dalam jangka waktu yang begitu lama. Rasanya seperti selamanya. Sambil mendesah pada dirinya sendiri, dia perlahan menghentikan sirkulasi energi spiritualnya. Pada akhirnya, dia masih perlu menemukan versi terperinci dari seni bela diri tersebut. Seni bela diri yang lambat dan melelahkan seperti ini tidak cocok untuknya. Sambil menatap cakrawala, merasakan api unsur yang melimpah di sekelilingnya, hati Zhang Fan tidak lagi khawatir tentang jalan di depannya. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kekaguman terhadap para kultifator yang lebih tua. Untuk bisa menciptakan efek seperti ini tadi, sudah jelas bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang kultifator maha kuasa yang berlatih kitab suci matahari agung hari demi hari. Jumlah energi spiritual dalam tubuhnya begitu melimpah sehingga mampu menggerakkan energi spiritual seluruh ruang di sekitarnya. Ditambah dengan ratusan dan ribuan tahun pelatihan di sini, seluruh ruang di sekitarnya samar-samar tercetak dengan jejak spiritualnya. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa ada efek ajaib seperti itu. Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah. Tepat saat dia hendak mendesah, Zhang Fan memanggil semua orang dan hendak melangkah maju, perubahan tiba-tiba terjadi. 134. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seluruh gurun pasir merah berguncang hebat, seolah-olah seekor naga raksasa telah jungkir balik. Zhang Fan menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, dan pada saat yang sama, melepaskan indera ilahinya untuk menyapu area tersebut. Lima orang lainnya melakukan hal yang sama. Kali ini, tidak ada perintah. Begitu mereka melepaskan indera ilahi mereka, kenam orang itu berseru hampir bersamaan. Seolah-olah seluruh dunia akan terbalik. Terdengar suara keras di bawah kaki mereka. Seluruh tanah, yang telah ditumpuk dengan pasir merah yang tak terkira jumlahnya, menonjol dan terangkat. Rasa tertekan yang besar muncul secara spontan, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas kuno. Hah! Tubuh Huoli bergoyang, dan dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Dia tidak sengaja berlutut di tanah dengan satu lutut. Begitu lututnya menyentuh tanah, wajahnya yang seputih salju langsung memerah. Dia tidak bangun, tetapi telapak tangannya langsung menjadi sebening batu giyok dan sedingin es. Dia menekannya langsung ke pasir merah, dan pada saat yang sama, dia berteriak pelan. Udara dingin yang menyelimuti tubuhnya berhamburan keluar, dan membasahi pasir merah di sepanjang lengannya. Seketika, hawa dingin muncul, dan uap air menguap seperti kabut. Lapisan es yang luas, berpusat di telapak tangan Huoli, menyebar ke segala arah dalam bentuk riak-riak. Pasir merah yang seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, tampak terhalang oleh dinginnya ini, dan momentum naik turunnya pun sedikit berkurang. Dinginnya terbatas, tetapi pasir merahnya tak terbatas. Cara Huoli hanya melampiaskan amarahnya, dan dia tidak punya banyak harapan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan secara tidak sengaja membentuk kerja sama yang baik. Tepat saat dia hendak membekukan pasir merah, Dol tiba-tiba berteriak kaget. Wajahnya penuh amarah, dan kedua kakinya yang mungil dengan putus asa menginjak pasir beku. Meskipun dia dilindungi oleh perisai tipis, tubuhnya masih tertutup pasir dan debu saat pasir merah beterbangan di langit. Dia tampak seperti burung mungil yang jatuh ke dalam kubangan lumpur. Awalnya dia tidak menyadarinya, tetapi ketika dia melihat penampilan orang lain, dia langsung bereaksi. Terutama ketika dia melihat air di sekitar tubuh Sui Wuyue mengalir secara spontan, dan langsung membersihkan debu, mengembalikan penampilannya yang bersih. Dia bahkan lebih marah dan cemburu, dan melampiaskan amarahnya di kakinya. Saat kakinya gemetar, gelombang riak tak terlihat menyebar, seolah-olah benih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh. Akar besar merobek tanah, dan pasir merah beku retak dengan suara keras. Kemudian, mereka didorong oleh kekuatan tak terlihat, berguling ke segala arah. Kali ini, seolah-olah semuanya telah disingkirkan dalam sekejap. Semua pasir merah yang tak berakar tersebar, dan garis-garis padat dan menindas di bawah kakinya tiba-tiba menjadi jelas. Ini. Bahkan Huoli Dandol tercengang oleh efek serangan yang tidak disengaja ini. Mereka menatap kosong ke kaki mereka. Telapak Tangan Raksasa Telapak Tangan Raksasa dengan radius beberapa ratus meter muncul di depan semua orang begitu saja. Awalnya, bentuknya hanya seperti telapak tangan, tetapi seiring dengan terus berhamburannya pasir, gerakan telapak tangan raksasa itu perlahan menjadi lebih jelas. Garis-garis pada telapak tangan itu terlihat jelas, seolah-olah itu adalah manusia sungguhan. Ukuran telapak tangan itu mengejutkan semua orang. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Seberapa besarnya, jejak telapak tangan saja sedalam parit, tidak akan jadi masalah untuk mengubur orang biasa. Ukuran yang sangat besar itu membentuk kekuatan yang menindas secara alami. Terutama di bagian tengah telapak tangan, mereka dikelilingi oleh lima jari tebal yang seperti pilar yang menopang langit. Itu membuat mereka merasakan keputusasaan. Tepat saat semua orang linglung, telapak tangan raksasa itu tampaknya sudah siap. Kelima pilar bergerak sedikit, dan tekanan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Mata, telinga, mulut, dan hidung mereka dipenuhi angin kencang. Untuk sesaat, pasir dan batu ada di mana-mana. Telapak pasir merah menutup dan mengepal dengan cara yang tampaknya lambat tetapi cepat. Pergi. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi kenam orang itu langsung berhamburan seperti burung dan binatang buas. Mereka berubah menjadi beberapa aliran cahaya. Pada saat kritis, mereka keluar dari celah di antara lima pilar dan berhamburan ke segala arah. Ledakan. Telapak tangan pasir merah itu mengepal erat. Seolah-olah sejumlah besar udara terjepit dari udara tipis, dan ledakan keras terdengar. Lalu, seolah marah karena mangsanya telah melarikan diri di bawah hidungnya, seluruh padang pasir merah itu bergetar, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang meraum di bawah tanah. Lalu, pohon palem pasir merah itu tidak peduli dengan sebagian pasir merah yang runtuh akibat cengkeraman kuat itu. Pohon palem pasir merah itu langsung berputar dan menekan ke bawah, seolah-olah langit dan bumi terbalik. Meskipun pohon palem raksasa itu besar, ia hanyalah pohon palem. Bagaimana ia bisa mengurus semuanya? Pada saat itu, semuanya tergantung pada keberuntungan seseorang. Jelas, keberuntungan Zhang Fan tidak terlalu baik. Begitu dia mendarat, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dia merasakan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bersiul, menggulung pasir merah yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, ia tampak seperti di pusat badai. Semua pasir merah di sekitarnya menyapu seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Hem. Sambil mendengus dingin, jejak niat membunuh melintas di antara kedua alis Zhang Fan. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia menggoyangkan kakinya dan berbalik, menatap telapak pasir merah itu. Hanya dengan memutar tubuhnya, seolah-olah seekor naga sedang menghisap air. Aura kuatnya tidak lagi tersembunyi, dan suara angin kencang bergema di udara di sekitarnya. Pasir merah yang beterbangan di udara karena pasir merah di bawah kakinya telah dikeluarkan, seluruh tubuh Zhang Fan tenggelam ke dalam pasir seperti setitik debu. Dibandingkan dengan telapak tangan raksasa di langit, dia bahkan lebih tidak berarti. Lima jari terbuka, saling berhadapan dari kejauhan, dan kekuatan spiritual mengalir keluar. Tangkapan besar kibawaan. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia mengoperasikan teknik penangkapan hebat bawaan tanpa menahan diri, mengumpulkan energi spiritual dan kekuatan asal api. Di antara dirinya dan telapak tangan besar yang terbuat dari pasir merah, sebuah telapak tangan besar yang beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul. Sekalipun Zhang Fan telah mengerahkan segenap tenaganya untuk membentuk telapak pasir merah, dibandingkan dengan telapak pasir merah yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh gunung menjadi bubuk, telapak pasir merah itu masih tampak kecil dan lemah. Sebaliknya, itu seperti celah antara tangan kecil seorang anak berusia 3 tahun dan telapak tangan besar orang dewasa, belum lagi kekuatan mengerikan yang tampaknya menyapu seluruh gurun pasir merah. Menghadapi celah yang begitu besar, Zhang Fan masih tampak tenang dan tidak berniat mundur. Dia hanya memusatkan semangat dan kinya untuk melihatnya. Tepat pada saat kedua telapak tangan hendak bersentuhan, dia mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya yang terentang. Seperti bor, benda itu tampak tumbuh dari udara tipis karena kekuatan putaran. Tangan tangkapan besar di udara, yang hendak menyentuh telapak pasir merah, juga terpelintir, terkepal, dan meledak bersamaan dengan gerakan Zhang Fan. Semuanya terjadi di dalam sekejap. Saat itu, lima orang lainnya baru saja mendarat. Mereka tiba-tiba mendengar suara keras dan mendongat, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan yang mengejutkan hati mereka. Telapak tangan dan kepalan tangan, satu di atas dan satu di bawah, satu dengan kekuatan tak terbatas, yang lain dengan kis spiritual langit dan bumi berkumpul di satu titik. Pada saat keduanya bertabrakan, suara keras seolah-olah langit dan bumi terbelah bergema. Pantulan, kejutan. Entah itu pohon palem pasir merah yang besar titik. Mereka semua bangkit kembali pada saat yang sama. Saat tangan tangkapan besar dipantulkan kembali, tiba-tiba ia tersebar dan berubah menjadi aliran kis spiritual yang kacau lagi, mengaduk banyak pasir merah. Telapak tangan raksasa pasir merah tidak lebih baik. Kekuatan dahsyat dari benturan tinju dan telapak tangan itu tampaknya terpantul di bagian tengah telapak tangannya. Sebuah lubang yang bahkan lebih besar dari tinju yang terbentuk dari tangan penangkap besar menembus telapak tangan tebal itu begitu saja, meninggalkan lubang yang mengerikan. Ketika tangan penggenggam besar itu runtuh, wajah Zhang Fan langsung memucat. Seketika, dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan menggunakan kekuatan pasir merah besar yang terbang ke arahnya untuk terbang kembali. Dalam sekejap, dia telah mundur hampir seribu kaki jauhnya untuk sementara waktu lolos dari jangkauan serangan telapak pasir merah itu. Tampaknya ini seri, tetapi tidak sedikitpun kegembiraan terpancar di wajahnya. Mustahil baginya untuk tiba tepat waktu. Pada saat Zhang Fan terbang mundur, telapak tangan pasir merah yang besar itu didorong ke atas oleh kekuatan yang luar biasa, seolah-olah sedang mendorong sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Hamparan pasir merah yang luas ribuan kaki di belakang telapak tangan itu bergetar pada saat yang sama, seolah-olah seekor binatang buas yang sedang tidur telah terbangun dan hendak keluar dari tanah. Melihat ini, siapapun yang berpikiran jernih tahu bahwa bahaya yang lebih besar belum datang. Hongri, Dol, Huoli, dan yang lainnya, hampir tanpa berpikir, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan berkumpul di sekitar Zhang Fan. Tampaknya mereka akan bertarung berdampingan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka berpisah seperti sebelumnya, tidak semua orang akan mampu menahan pukulan mengerikan seperti Zhang Fan. Jika mereka masih memiliki niat egois saat ini, mereka akan dikalahkan satu per satu. Menghadapi keuntungan, kenam orang itu bahkan mungkin akan langsung bersikap bermusuhan. Namun, dalam situasi kritis saat ini, pikiran jernih para kultifator memainkan peran. Meskipun mereka tidak membahasnya, mereka tetap membuat pilihan terbaik. Zhang Fan menutup mata terhadap tindakan mereka. Sejak awal, dia tidak berniat mengandalkan kekuatan mereka untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya berkonsentrasi dan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Tepat saat mereka bersiap untuk bertempur, telapak pasir merah raksasa itu tiba-tiba tidak mengejar mereka. Sebaliknya, tiba-tiba mengjulang tinggi dan menusuk ke langit, seolah-olah ingin menggunakan kekuatan area ini untuk menarik sesuatu ke atas. Selama proses ini, pohon palem pasir merah terus tumbuh dan bahkan mengeluarkan seluruh lengan pasir merah yang tebal dan menakutkan. Di titik di mana lengan raksasa itu terhubung ke padang pasir, pasir merah dalam jumlah tak terbatas terus-menerus diekstraksi dan dengan cepat mengisi lubang di telapak tangan itu. Lubang besar di bagian atas dan bawah telapak tangan itu dengan cepat ditutup dan disembuhkan. Namun setelah beberapa saat, pohon palem pasir merah itu tidak hanya kembali ke keadaan semula, tetapi juga tampak lebih kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Mereka mengejut dengan ketahanannya yang luar biasa. Hampir semua kehidupan agregat semacam ini memiliki karakteristik ini. Selama intinya tidak hancur dan bahan-bahan penyusun tubuhnya tidak kurang, mereka setara dengan tubuh abadi dalam arti sebenarnya. Jika mereka berada di tempat lain, menghadapi lawan yang sulit seperti itu, mereka pasti akan lari dan tidak akan terjerat. Namun, situasinya berbeda saat ini. Di tempat yang penuh pasir merah ini, tubuh dan mata monster di depan mereka seperti ada di mana-mana. Bagaimana mereka bisa melarikan diri, daripada dikejar olehnya dan membuang-buang kekuatan spiritual dalam proses melarikan diri, lebih baik melawannya di sini. Itu lebih mudah. Di bawah tatapan gugup semua orang, benda yang tersembunyi di balik pohon palem pasir merah akhirnya menampakkan dirinya. Boom! Sejumlah besar pasir merah tiba-tiba terguncang dan berhamburan ke segala arah, menutupi cahaya matahari. Hanya dalam sepersekian detik, siang hari berubah menjadi senja. Segala sesuatu tampak tertutup kabut merah. Dalam kabut ini, sesosok raksasa perlahan berjuang untuk bangkit, memenuhi pandangan semua orang. 135. Ketika debu mulai meredah, sesosok tubuh besar muncul di hadapan semua orang. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Pertama lengan bawah, lalu lengan atas, lalu bahu, dan terakhir leher. Seolah berjuang di rawa, sebagian kecil tubuhnya dikumpulkan dari pasir merah yang tak berujung. Akhirnya, bagaikan raksasa yang sedang berbaring telentang, tiba-tiba ia menegakkan tubuhnya, dan muncullah wajah raksasa yang ganas dan mengerikan bagaikan iblis. Pasir merah meluncur turun, memperlihatkan fitur wajah yang jelas terpahat, tetapi tidak memberikan kesan keindahan apapun. Sebaliknya, lehernya yang tebal terentang, dan meraum marah ke arah Sang Fan dan yang lainnya. Meski meraum, itu hanyalah kesimpulan yang ditarik dari wajahnya yang terdistorsi. Mulutnya yang besar terbuka lebar, dan pasir berputar-putar di udara. Riak-riak tak kasat mata keluar dari mulutnya, tanpa suara sedikit pun, hanya teror tak terbatas, disertai dengan pasir dan batu yang berterbangan. Perisai cahaya berbagai warna tiba-tiba menyala. Pada saat ini, spiritual mereka. Mereka semua memiliki perisai cahaya tiga kaki dari tubuh mereka, mati-matian menahan kekuatan besar yang membawa pasir tajam tak berujung yang seperti badai yang deras. Angin dan hujan akhirnya berhenti, seolah-olah pasir yang tak berujung akhirnya berhenti. Semua orang menghela nafas lega dan saling memandang dengan kaget. Perlawanan seperti itu tampaknya membuat monster pasir itu semakin marah. Ia dengan putus asa menepuk tanah dengan telapak tangannya, mengaduk pasir yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya yang besar juga terus-menerus berputar, seolah-olah ingin keluar dari rawa. Melihat iblis pasir yang hanya memperlihatkan sebagian kecil tubuh bagian atasnya, satu tangan, satu bahu, dan satu kepala, namun sudah begitu kuat, bagaimana mungkin orang banyak berani membiarkannya terus berlanjut. Tidak perlu ada diskusi. Dalam sekejap, semua jenis cahaya menyala, dan serangan tidak perlu diarahkan. Semuanya menghantam tubuh besar iblis pasir yang menutupi langit. Es huoli, cahaya hijau wawa, api jahat red sun, gelombang air sui wuyue, golden hepta kicao dao, bulu api zang fan. Bahkan primoling pun ikut serta, menyemburkan api dan mencakar api. Setelah sekian lama, dia melompat ke tubuh monster pasir itu seperti seekor kutu. Semua serangan mendarat di berbagai bagian tubuh besar sen dimen tanpa melewatkan satu pun. Dihadapkan dengan cahaya lima warna yang luar biasa dan berbagai mantra yang berganti antara panas dan dingin, reaksi setan pasir membuat semua orang tidak yakin apakah mereka harus senang atau takut. Ia bertahan dengan kuat terhadap serangan-serangan itu. Mereka yang dekat dengannya mengangkat tangan untuk menangkis serangan-serangan itu, sementara mereka yang jauh mengabaikannya begitu saja. Begitu saja, ia bertahan terhadap lebih dari 90 persen serangan dari kerumunan. Sesaat debu beterbangan di mana-mana, dan udara dipenuhi pasir merah yang beterbangan. Sebagian membeku karena udara dingin, sebagian terbelah oleh ratusan bunga, sebagian tersapu oleh sungai besar, sebagian terbakar hitam dan berubah menjadi abu. Sekilas, efeknya tampak cukup bagus. Meskipun serangan ini dilancarkan dengan tergesa-gesa dan bukan serangan terkuat yang dapat mereka kerahkan, serangan ini tetap merupakan kekuatan terbesar yang dapat mereka kerahkan dalam waktu singkat. Namun, hasilnya membuat semua orang tercengang. Setelah menerima serangan-serangan ini, Sandiman tidak dalam kondisi sempurna. Sebaliknya, ia tampak seperti akan hancur. Wajahnya kehilangan hidung, separuh lehernya hilang, bahunya amruk, dan sebagian lengannya hilang. Namun, tepat saat bagian yang rusak ini berubah menjadi tanah beku atau hancur menjadi bubuk, sebelum mendarat di tanah, sejumlah besar pasir merah telah terekstraksi. Pasir merah itu menggeliat seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan langsung pulih ke keadaan semula. Terutama wajah iblis pasir, setelah lukanya sembuh, ia tidak kembali ke keadaan semula. Sebaliknya, ia tampak lebih indah. Pasir merah kasar memadat di alis wajahnya, memperlihatkan keindahan yang berbeda. Alis, benjolan di kulit, garis di bibir, dan bahkan janggut semuanya ada di sana. Namun, hanya Sandiman yang menganggapnya indah. Detail-detail ini tidak membuatnya lebih mirip manusia. Sebaliknya, mereka membuatnya lebih mirip monster. Hanya dengan melihat wajahnya, matanya terbuka dan tertutup, lubang hidungnya berbeda ukurannya, bibir atasnya terbuka dan bibir bawahnya tertutup, dan giginya tidak rata. Dari sudut pandang manapun, ia tampak cacat dan tidak seperti manusia. Semua itu masalah kecil. Yang terpenting adalah bentuk wajahnya, yang jelas-jelas disatukan. Bagian atas wajahnya bulat, dan dahinya penuh dan halus. Bagian bawah wajahnya tajam, dan semuanya terdiri dari kulit dan tulang. Bahkan jenggotnya jarang. Cara menyusunnya seperti ini tampak seperti apel yang menempel pada pisang. Bagaimana bisa tampak seperti manusia? Meskipun semua orang tidak tahan, mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, wajar saja jika monster terlihat seperti ini. Jika benar-benar hidup dan nyata, maka itu akan sangat tidak terduga. Baru ketika Chow Yu melihatnya, ekspresi aneh melintas di wajahnya. Dia tampak sedikit ragu, dan bahkan tangannya berhenti bergerak. Kalau saja tidak karena ekspresi serius dari sekelompok kultifator pendirian fondasi dan tidak sempat memperhatikan keadaan di sekitarnya, ketidaknormalannya pasti sudah diketahui sejak lama. Yang lebih buruk belum terjadi. Setan pasir di depan mereka tampaknya mengikuti prinsip, tidak sopan jika tidak membalas. Tepat saat penampilannya dipulihkan, lengan tebal diangkat tinggi ke langit dan dibanting ke bawah. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Serangan itu tidak menargetkan siapapun, melainkan tanah di depannya. Ledakan. Sejumlah besar pasir merah terlempar karena kekuatan tamparannya. Pada saat yang sama, telapak pasir merah besar yang tidak mengalami banyak kerusakan akibat penangkapan kibawaan Sang Fan juga runtuh. Sejumlah besar pasir yang terlempar langsung membentuk badai pasir yang mengerikan di udara. Hampir tidak ada waktu untuk bereaksi. Badai pasir melanda, dan langit dipenuhi kabut merah. Seolah-olah mereka berada dalam kekacauan. Sejauh mata memandang, mereka hanya bisa melihat jarak 3 hingga 5 kaki, dan apapun di luar itu tampak kabur. Dengan bantuan kekuatan rotasi yang mengerikan, pasir merah itu menampilkan daya mematikan yang mencengangkan. Seperti tornado yang berputar-putar, atau seperti tanah longsor, hanya butuh beberapa saat bagi perisai cahaya pelindung semua orang untuk menahan tidak kurang dari 10 juta serangan. Perisai itu berada di ambang kehancuran setiap saat. Setelah waktu yang tidak diketahui, yang terasa seperti sesaat, tetapi juga seperti beberapa jam, badai pasir akhirnya berhenti. Saat badai menghilang, enam sosok jatuh dari langit seperti pangsit. Begitu mereka mendarat, Hongri melompat. Tanpa melihat ke arah iblis pasir yang menakutkan di kejauhan, dia dengan ganas meludahkan pasir dan meraung ke arah caodao, apakah ini yang kau temui terakhir kali? Apakah kau berhasil lolos dari tangannya? Bau. Apakah dia meludahi pasir atau caodao? Tak seorang pun tahu, dan tak seorang pun peduli. Setelah dibentak-bentak, caodao yang tampaknya tenggelam dalam semacam ingatan setelah mendarat, tiba-tiba terbangun. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Tentu saja tidak. Jika aku bertemu dengan makhluk ini, bagaimana mungkin aku bisa bertahan hidup sampai sekarang? Yang kutemui bersama teman-temanku semuanya kecil, seukuran orang biasa. Sama sekali. Sama sekali tidak seseram ini. Saat caodao berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah iblis pasir di kejauhan. Hanya dalam waktu singkat, tubuhnya yang besar tampak telah tumbuh jauh lebih tinggi. Lengan yang telah runtuh sebelumnya telah pulih, dan bahkan lengan lainnya secara bertahap terbentuk. Perlahan-lahan ditarik keluar dari pasir merah. Hongri hendak mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Zhang Fan dengan lambayan tangannya. Tunggu. Setelah menghentikan Hongri berbicara, Zhang Fan tidak menatapnya lagi. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh bertanya kepada caodao, kamu mengatakan bahwa dua rekanmu tewas di gurun pasir merah ini. Benarkah itu? Benar sekali. Wajah caodao menjadi gelap saat dia mengangguk. Mendengar ini, Zhang Fan terdiam. Dia merasa seolah-olah telah memahami sesuatu yang penting. Meskipun gurun pasir merah ini awalnya tidak ada, siapa yang tahu sudah berapa puluh ribu tahun keberadaannya. Pasti tidak mungkin menjadi begitu kuat dalam dua kali kedatangan caodao ke sini. Pada awalnya, bahkan tiga kultifator biasa di tahap foundation establishment tidak dapat dihentikan, tetapi sekarang hampir dapat menghentikan kenamnya. Kesenjangan di antara mereka tidak dapat dihitung, dan seharusnya tidak mungkin. Namun, kebenaran ada di depannya. Jika bukan karena Zhang Fan merasa ada yang tidak beres saat melihat wajah iblis pasir, dia tidak akan memikirkannya. Dia hanya akan berpikir bahwa keberuntungan caodao sangat bagus. Melihat wajah iblis pasir, jelas terlihat bahwa ia berusaha sekuat tenaga untuk menyerupai manusia, tetapi ia sangat tidak terkoordinasi. Seolah-olah ia memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan idenya sendiri, yang saling menghalangi. Memikirkan kembali wajahnya yang terbelah dan dua rekan caodao yang telah meninggal di sini, seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selain kelompok caodao, tidak ada orang lain yang datang ke sini. Menurutnya, kalau bukan karena letusan gunung berapi yang membuat ikatan gua ini menjadi lemah, maka gua ini tidak akan pernah bisa terbuka dengan kekuatannya. Cao Dao adalah seorang Grandmaster Arai Dao, dan kemungkinan besar yang lainnya tidak terkecuali. Dengan kata lain, iblis pasir sebenarnya tidak punya pilihan lain. Hanya dua rekan caodao yang telah meninggal di sini yang bisa menjadi satu-satunya contoh bagi manusia. Dari sini, dapat dilihat bahwa iblis pasir yang mengerikan di depan mereka mungkin terkait dengan monster kecil yang pernah ditemui Cao Dao sebelumnya. Pikiran yang kacau, monster kecil, dan iblis pasir yang menakutkan di depan mereka. Ketiganya terhubung, dan hati Zhang Fan tiba-tiba menjadi jernih. Haha! Sambil tertawa terbahak-bahak, Zhang Fan melompat ke udara dan melesat maju. Pada saat ini, iblis pasir juga merentangkan lengannya yang baru terbentuk. Kelima jarinya terbuka lebar, dan ia mencengkeram kerumunan. Ketika kelima jarinya terbuka dan tertutup, tidak terlihat canggung seperti sebelumnya. Jika ukurannya berkali-kali lebih kecil, tidak akan ada bedanya dengan orang biasa. Dalam waktu yang singkat, ia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan tubuh barunya. Jika ia diberi lebih banyak waktu untuk mengumpulkan semua bagian dari pasir merah dan membiasakan diri dengannya, mungkin ia akan menjadi beberapa kali lebih menakutkan. Melihat ini, Zhang Fan tidak berani lengah lagi. Dia menghindari jari raksasa yang menekan kepalanya. Saat dia lewat, lengan bajunya bergetar, dan kilatan cahaya yin dan yang menyala. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang maju dengan cepat. Cincin semesta tumbuh bersama angin dan langsung mengembang berkali-kali lipat. Namun, dibandingkan dengan iblis pasir di depannya, cincin itu masih sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Paling-paling, cincin itu hanya bisa menutupi jari iblis pasir. Tapi itu sudah cukup. Zhang Fan menggerakkan kedua tangannya dan mengerakkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Kemudian, dia tiba-tiba menunjuk ke depan. Ledakan. Dengan kecepatan kilat, cincin semesta menghilang dalam sekejap. Ketika muncul lagi, cincin itu sudah berada di jari kelingking, ramping, milik iblis pasir. Bahkan jika memilih tempat terkecil, dengan ukuran cincin semesta yang telah meluas hingga ekstrim, ia hanya dapat menutupi posisi di atas dan di bawah kuku. Ia tidak dapat mencapai lebih tinggi lagi. Melihat ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah Zhang Fan. 136. Perangkap langit dan bumi di jari kelingking iblis pasir itu seperti cincin seukuran saku, dan tampaknya tidak muat. Setidaknya, perlu sedikit diperbesar agar hampir tidak muat. Perbandingan seperti itu sungguh membuat orang tidak dapat lagi mempercayainya. Semua orang adalah kultifator pendirian yayasan. Meskipun mereka tidak terlalu berpengetahuan, mereka kurang lebih telah melihat dunia. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa cincin langit dan bumi ini adalah senjata spiritual yang digunakan untuk menjebak dan membunuh orang. Senjata spiritual semacam itu tidak akan berguna jika digunakan untuk menghadapi para kultifator manusia. Namun, jika digunakan untuk menghadapi tubuh besar seperti iblis pasir, itu akan terlalu kekanak-kanakan. Di bawah tatapan curiga semua orang, kegembiraan di wajah Sang Fan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, setan pasir tampaknya juga menyadari keanehan tangannya. Dia menjabatnya dengan ragu, lalu berbalik untuk melihat Sang Fan yang tidak jauh dari sana. Saat pasir merah di wajahnya terus berjatuhan, mulutnya yang besar perlahan terbuka, dan aliran udara yang besar bersiul, tampak seperti akan menyembur keluar. Semua orang telah melihat kekuatan gerakan ini. Saat itu, gerakan ini bukanlah masalah besar bagi mereka yang berjauhan, tetapi saat ini, dengan jarak antara Sang Fan dan iblis pasir, jika dia tidak segera mati, dia akan terhempas sejauh 10 atau 20 mil. Sang Fan, yang berada di tengah badai, menutup mata terhadap gerakan iblis pasir. Sebaliknya, dia berkonsentrasi, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan momentumnya berubah tiba-tiba. Di mata Hongri, Wawa, dan yang lainnya, kultifator sekte karakteristik Dharma yang sedikit lembut itu telah pergi. Sebaliknya, ia digantikan oleh aura yang sangat arogan dan mendominasi. Api hitam, seperti matahari hitam, muncul di belakang Sang Fan. Api hitam menyala dengan ganas, dan sekelilingnya perlahan-lahan diwarnai dengan lapisan kuning kemasan. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan situasi saat gerhana matahari. Api berkobar, dan tiba-tiba terdengar suara gagak. Dua sayap terbentang di langit, tiga kaki di udara. Golden Crow berkaki tiga, yang sudah lama tidak terlihat sepenuhnya, muncul lagi. Tubuh Golden Crow berkaki tiga itu tidak diragukan lagi sangat besar. Dibandingkan dengannya, Sang Fan di depannya tampak sangat kecil. Meski begitu, dibandingkan dengan iblis pasir yang mengerikan yang tidak jauh dari sana, itu tidak tampak besar. Itu tampak seperti perbedaan ukuran antara Peri Moling dan Sang Fan. Meskipun tidak ada yang terlihat dari tubuhnya, wujud Dharma Gagak Emas berkaki tiga berdiri dengan tenang di udara, dengan tatapan dingin di matanya. Saat ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, ia memancarkan rasa superioritas. Seolah-olah ia berdiri di suatu tempat di langit setiap saat, melihat ke bawah ke arah massa di bawahnya. Seolah merasakan sesuatu, iblis pasir itu tiba-tiba meronta dengan keras, seolah-olah terperosok di rawa atau pusaran air. Saat mengepakkan lengannya, tubuhnya ditarik keluar inci demi inci. Pada saat yang sama, mungkin karena dia semakin dekat, atau mungkin karena dia menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan patum dharmanya, tetapi indra spiritual Sang Fan telah meningkat. Singkatnya, ketika setan pasir berusaha sekuat tenaga untuk menarik dirinya keluar, dia dapat dengan jelas merasakan cahaya spiritual yang mengandung kekuatan asal api berkumpul di tanah. Pada akhirnya, semuanya berkumpul di tubuh setan pasir. Ketika dia menemukan ini, mata Sang Fan tiba-tiba berbinar, dan dia menjadi lebih yakin dengan pikirannya. Kedua tangannya saling bertautan, dan dia diam-diam mengoperasikan kekuatan roh di tubuhnya. Dia menatap sandevil, yang semakin lama semakin tinggi. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang panjang. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, angin dan hujan bergoyang, burung gagak emas meraung, dan ribuan setan menundukkan kepala mereka. Tepat saat suara gemuruh panjang mencapai puncaknya, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah hanya ada satu suara yang tersisa. Tangan Sang Fan terus berganti, dan dia membuat satu gerakan demi satu gerakan. Pada akhirnya, gerakan itu berubah menjadi gulungan gambar harmoni antara Yin dan Yang. Dengan satu jari, keseimbangan antara Yin dan Yang hancur. Seluruh gulungan gambar tiba-tiba tercerai-berai, berubah menjadi dua aliran cahaya yang terbang menuju cincin semesta di jari kelingking iblis pasir. Setelah melakukan semua ini, Sang Fan hanya menghabiskan beberapa detik. Kelima orang di kejauhan menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Mereka hanya merasa bahwa itu adalah momentum yang hebat dan kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu niatnya. Ketika cincin alam semesta dihantam oleh dua aliran cahaya dan tiba-tiba menampakkan kekuatannya yang luar biasa, mereka pun tiba-tiba mengerti tujuan dari berbagai cara Sang Fan. Cincin yang tiba-tiba menyusut, dan cahaya merah mengalir, langsung menutupi tubuh besar iblis pasir. Pada saat yang sama, cincin yin, bersama dengan raungan panjang gagak emas, tiba-tiba bergetar. Riak-riak takasat mata muncul saat cincin yin bergetar, dan dalam sekejap, riak-riak itu menjalar ke jari kelingking, telapak tangan, lengan bawah, lengan atas. Selangkah demi selangkah, dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, suara aneh keluar dari tubuh iblis pasir, bagaikan ratapan hantu dan lolongan dewa. Sumber bunyi menjalar ke seluruh tubuh, dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung jari, lalu terus ke telinga. Pada saat ini, jika Hong Ri dan yang lainnya masih tidak mengerti, mereka tidak layak disebut sebagai kultifator pendirian fondasi. Keberadaan sandeville di depan mereka bukanlah suatu tubuh utuh, tetapi pertemuan kristal api yang tak terhitung jumlahnya dengan tanda-tanda kehidupan. Di bawah akumulasi pasir menjadi menara, setiap orang yang lemah telah membongkar kekuatan seluruh gurun pasir merah, dan akhirnya terintegrasi menjadi monster seperti itu. Ia tidak memiliki inti yang sebenarnya, jadi kecuali seluruh tubuhnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap, mustahil untuk menghancurkannya dengan menghancurkan intinya. Gurun pasir merah tidak terbatas, dan akan memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk menghabiskan gurun pasir merah. Dengan kata lain, perilaku tidak disengaja dari makhluk kristal api dengan kecerdasan rendah ini telah menciptakan pemandangan yang mirip dengan serangan fatal. Untungnya, Zhang Fan menemukan kelemahan fatal. Fusi. Lagi pula, mereka belum benar-benar menyatu menjadi satu tubuh utuh. Mungkin saja setelah beberapa ribu tahun, tetapi Sandeville saat ini, secara tegas, hanyalah iblis kristal api kecil. Dalam kasus ini, melalui derupanjang Golden Raven dan getaran Universe Ring, hubungan antara Sandeville dan Universe Ring dapat diputus, dan penampilan asli mereka dapat dipulihkan. Dalam kasus terburuk, jiwa-jiwa lemah dalam masing-masing fire crystal dapat dimusnahkan dalam satu gerakan. Pada saat ini, cincin alam semesta sedang melakukan hal ini. Dalam sepersepuluh nafas, cincin yin bergetar lebih dari seribu kali, dan efeknya akhirnya muncul. Retakan, mirip retakan es pada porselen, mulai muncul di jari kelingking setan pasir, yang terperangkap oleh cincin alam semesta, dan secara bertahap menyebar. Jika Sandeville benar-benar monster raksasa yang tampak sama luar dalam, serangan spiritual semacam ini tidak akan mampu menggoyahkannya. Sayangnya, tidak demikian. Oleh karena itu, sementara tubuh besar iblis pasir masih ketakutan oleh auman panjang gagak emas berkaki tiga, retakan itu secara bertahap menyebar dari lengan ke seluruh tubuh bagian atas. Pada saat ini, iblis pasir akhirnya pulih dari keterkejutan akibat serangan spiritual, dan seketika, lolongan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Riak-riak takasat mata terus-menerus dipancarkan dari mulutnya yang perlahan-lahan terbuka. Riak-riak itu bergetar di udara, menyebabkan suara yang menggetarkan telinga terdengar. Pada saat ini, retakan es hampir menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat iblis pasir berjuang, seluruh tubuhnya hancur inci demi inci, seolah-olah akan runtuh dalam sekejap. Namun, sandevil tampaknya tidak merasakan apapun, dan perlawanannya menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, separuh kecil lengannya yang patah bergoyang, seolah-olah akan terbang keluar. Tepat pada saat ini, cahaya merah yang tadinya menyebar ke sekujur tubuhnya menjadi lebih tebal, seperti kain kasa merah yang melekat erat pada lengannya yang patah, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Cahaya merah itu tidak bertahan lama, tetapi setelah dua atau tiga kali tarikan nafas, cahaya itu berangsur-angsur memudar, seolah-olah hendak lenyap. Waktu ini sudah cukup. Trik memotong ekornya untuk melarikan diri tidak berhasil. Retakan telah menutupi seluruh tubuhnya, dan bahkan jeritan dari dalam tubuh Sandemon secara bertahap memudar. Untuk sesaat, monster besar yang tadinya sombong itu seperti patung batu tak bernyawa, berdiri di sana dengan tenang. Melihat ini, Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya. Cincin semesta, yang telah memberikan kontribusi besar, sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya Yin dan Yang, dan jatuh ke telapak tangannya. Cincin semesta itu pergi. Gerakan sekecil itu menyebabkan Sandeville, yang ditutupi retakan, bergetar hebat, dan runtuh dengan suara keras. Saat mereka berkumpul, mereka tidak merasakannya, tetapi begitu mereka bubar, pasir merah tak berujung tercurah seperti hujan deras, yang langsung mengangkat tanah dalam radius 10 ribu kaki lebih dari satu kaki. Di antara pasir merah yang seperti hujan, terdapat sejumlah besar kristal api yang bercampur. Sebagian besar dari mereka telah kehilangan cahaya spiritualnya, dan jatuh seperti benda mati. Hanya beberapa, kurang dari seratus, yang masih memiliki cahaya spiritual samar yang bersinar pada mereka. Kristal-kristal api yang masih memiliki cahaya spiritual ini, dalam proses jatuhnya, terus-menerus menyerap pasir merah di dekatnya, dan sekali lagi mengumpulkan tubuh mereka. Ketika mereka mencapai tanah, mereka telah mengembun menjadi monster pasir kecil yang tingginya seperti manusia. Bagaimanapun, monster kristal api kecil ini hanya memiliki kecerdasan spiritual yang lemah, dan tidak tahu bagaimana membedakan yang kuat dan yang lemah dari musuh. Mereka tidak melarikan diri, tetapi menyerbu bersama, seolah-olah mereka ingin menenggelamkan Sang Fan dan yang lainnya. Mereka juga terbuat dari pasir merah, dan bahkan lebih fleksibel, tetapi di depan enam orang yang pada dasarnya mempertahankan kekuatan tempur penuh mereka, itu hanya lelucon. Tanpa kekuatan besar yang dapat dikumpulkan, dan tanpa momentum mengerikan yang dapat menggerakkan seluruh gurun pasir merah, mereka secara alami tidak dianggap serius oleh Sang Fan dan yang lainnya. Yang aneh adalah bahwa penampakan monster pasir berukuran manusia biasa ini sebenarnya jauh lebih normal. Kalau saja monster pasir itu tidak berjumlah ratusan, dan mereka hanya punya dua wajah, mereka tidak akan terlihat berbeda dengan orang biasa. Dua wajah, satu bulat dan jujur, satu kurus dan licik, semuanya tampak jelas dan hidup. Ketika semua orang melihat penampilan mereka, mereka hanya menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya Chao Dao yang benar-benar tercengang. Awalnya, dia tidak tahu apakah dia senang atau sedih, dan kemudian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia menunjukkan ekspresi sedih. Kecuali Zhang Fan dan Sui Wu Yue yang berdiri di samping, yang lain tidak menyadari emosinya. Mereka hanya berteriak, dan dalam sekejap, semua monster pasir kecil dibantai. Hanya Dol sendiri yang mampu membunuh sebagian besar dari mereka hanya dengan tawa kecilnya. Cahaya hijau zamrut yang menyilaukan mengelilingi mereka, dan hampir tujuh lapis monster pasir membeku di tempat seolah-olah seseorang telah memberikan mantra yang melumpuhkan mereka. Seketika, ratusan bunga mekar, dan akarnya saling terkait. Ketika bunga-bunga itu sangat indah, mereka tiba-tiba layu, dan tubuh monster pasir itu tampaknya telah kehabisan vitalitas, runtuh dan berhamburan ke tanah. Pergerakan boneka itu begitu cepat sehingga bahkan ketika dia selesai membantai monster pasir lapis ke tujuh, Huoli dan Hongsun telah bergabung, tetapi masih belum menghabisi yang tersisa. Terlalu lambat, sungguh memalukan, kalian sangat lemah. Boneka itu berjongkok di tanah dan bermain dengan pasir. Setelah menunggu beberapa saat, ketika mereka berdua selesai, dia tiba-tiba menggunakan tangannya untuk menggaruk wajahnya, dan mengeluh dengan suara yang manis. 137. Terlalu lambat, sungguh memalukan. Kalian semua sangat lemah. Hongri sama sekali tidak peduli. Dia orangnya keras kepala, jadi dia hanya mengangkat bahu dan pura-pura tidak mendengar. Huoli tidak memiliki kemampuan yang sama. Wajahnya yang putih dan dingin tiba-tiba berubah menjadi merah, lalu ungu, dan akhirnya hitam seperti awan gelap. Dol tidak tahu betapa dahsyatnya kata-katanya. Dia memiliki sifat kekanak-kanakan yang khas, jadi dia membiarkannya begitu saja. Begitu suaranya menghilang, dia sudah berlari ke tempat di mana sisa-sisa monster pasir itu berserakan. Dia mengobrak abrik kristal api yang telah kehilangan cahaya spiritualnya dan melemparkannya ke telapak tangannya yang putih dan lembut. Huoli merasa sesak di dadanya saat melihat ini. Setelah beberapa lama, dia menenangkan diri dan berjalan ke samping, menghindari tatapan orang banyak. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum ketika melihat lelucon di antara mereka. Setelah Cao Dao menjelaskan secara rincin tentang Huoli dan pengamatannya selama kurun waktu ini, dia kurang lebih mengetahui seperti apa orang seperti apa Huoli itu. Orang ini berasal dari keluarga besar yang terkenal di dunia kultifasi luar negeri. Mungkin karena dia dimanja dan dimanja sejak kecil. Dia memiliki sumber daya yang melimpah seperti murid sekte, tetapi tidak ada persaingan yang ketat, jadi dia mengembangkan temperamen yang sangat arogan. Jika kata-kata hinaan Hongri seperti sebelumnya, dia bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Namun, kata-kata Dool, entah disengaja atau tidak, berdasarkan fakta, langsung menggugah hatinya yang rapuh. Zhang Fan senang melihat kejadian ini. Semakin banyak rangsangan, semakin baik. Monster pasir tadi membuatnya takut. Dia pikir jalan di depannya pasti tidak akan mudah. Memprovokasi anak ini dan membuatnya mengungkapkan kekayaan keluarganya yang kaya akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Namun setelah sedikit memperhatikan, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari Huoli. Ada orang lain yang perlu lebih diperhatikannya. Dia berjalan ke sisi Cao Dao dan menganggup ke arah Sui Wu Yue, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Kemudian dia berkata, Rekan Dao Is Cao, mereka berdua tadi, apakah mereka? Wajah Cao Dao tampak muram saat melihat sisa-sisa yang telah hancur berkeping-keping dan bercampur dengan pasir merah. Dia bergumam, mereka adalah teman-teman masa kecilku. Jika bukan karena membantuku membangun kembali reputasi keluargaku, mereka tidak akan. Ketika berbicara, Zhang Fan ingin mengucapkan beberapa patah kata penghiburan. Bagaimanapun, orang ini sangat penting bagi penjelajahan di masa depan. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia merasakan getaran yang datang dari tanah. Getaran ini sangat berbeda dari penampilan Sandiman. Itu adalah aura yang kuat dan mendominasi yang menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos teknik. Namun, kali ini, itu adalah getaran persatuan. Rasanya seolah-olah seluruh gurun pasir merah telah hidup kembali. Tentu saja, mustahil bagi gurun untuk hidup kembali. Namun, perilaku Zhang Fan dan yang lainnya tampaknya telah membuat marah semua monster kristal api di gurun. Seluruh gurun bergetar, dan potongan-potongan pasir merah terguncang ke udara. Badai pasir baru akan segera terbentuk. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa jika mereka terus bertarung di sini, mungkin tidak akan ada akhirnya. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka sampai mati, mereka tetap akan mati karena kelelahan. Mereka terbang ke langit satu demi satu, berniat untuk terbang menjauh. Pada saat ini, Cao Dao tiba-tiba berteriak kaget, menarik perhatian semua orang. Ini, kalian. Mengikuti tatapan Cao Dao yang nyaris tak bernyawa, semua orang menoleh dan melihat bahwa di atas sisa-sisa monster pasir itu, muncul dua hantu kepala manusia seperti setan. Wajah-wajah yang bulat dan kurus itu terpelintir dan berubah bentuk, seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan tengah terjadi pada mereka. Sebuah kekuatan tak kasat mata mencabik-cabik wajah mereka, meremasnya seperti adonan, seolah-olah mereka dapat dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya kapan saja. Mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tampak berteriak sekuat tenaga. Namun, tidak ada suara yang keluar, hanya suasana sunyi yang membuat semua orang merasakannya. Setelah beberapa saat, pada saat distorsinya tidak terlalu parah, Zhang Fan akhirnya memahami apa yang mereka teriakan dari bentuk mulut mereka. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Mereka terus mengulang-ulangnya. Itu hanya dua kata sederhana, tetapi begitu mereka mengucapkannya, semua orang merinding. Kedua orang ini jelas-jelas adalah rekan-rekan yang dikatakan Cao Dao telah jatuh di sini. Kecuali Sui Wu Yue, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, semua orang hanya datang untuk menonton pertunjukan. Kalau bukan karena Cao Dao yang sangat dibutuhkan, mereka tidak akan berhenti sejenak. Hong Ri semula tidak sabar dan ingin mengucapkan beberapa kata ejekan, tetapi saat melihat dua kepala yang seperti iblis, dia menelan kata-katanya dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Kerubah berduka atas kematian kelinci. Kalau dia masih tidak mengerti sampai di sini, dia pasti benar-benar bodoh. Gurun pasir merah di bawah kaki mereka 10 ribu kali lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Bagi para pembudidaya seperti mereka yang menentang surga dan percaya pada umur panjang, hidup dan mati mungkin tidak begitu penting. Tetapi melihat situasi di depan mereka, jelaslah bahwa jiwa orang yang mati terpenjara di pasir merah yang tak berujung, dan dibagi-bagi oleh kristal api yang tak terhitung jumlahnya seperti harta karun yang langka. Zhang Fan dan yang lainnya telah membantai banyak orang dalam waktu singkat. Dalam sekejap, sejumlah besar kristal api telah hancur, dan sebagian jiwa mereka telah dilepaskan, memungkinkan mereka untuk memadatkan pemandangan di hadapan mereka. Selamatkan aku. Kedua iblis itu makin lama makin terdistorsi. Mereka tiba-tiba membeku, dan mulut mereka mengeluarkan seruan yang tak pernah berubah dari awal hingga akhir. Akhirnya, mereka hancur berantakan, berubah menjadi ratusan bahkan ribuan bagian yang terbuang ke berbagai penjuru gurun. Menyimpan, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka. Zhang Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kecuali semua iblis kristal api di seluruh gurun pasir merah dimusnahkan, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah sesuatu yang dipahami Zhang Fan, dan begitu pula semua orang lainnya. Ayo pergi. Setelah beberapa lama, Cao Dao tiba-tiba berbicara dengan ekspresi penuh tekat. Kemudian, dia berbalik dan memimpin jalan. Dari belakang, punggungnya yang kurus dipenuhi kesedihan. Pada saat ini, bahkan Hong Ri, yang paling banyak bicara, dan Dol, yang paling tidak terkekang, diam-diam mengikuti di belakangnya. Cao Dao juga orang yang teliti. Dia sudah hafal jalannya setelah pergi terakhir kali, jadi wajar saja kalau perjalanannya lancar lagi. Selain berhenti sesekali untuk menentukan arah, dia memimpin semua orang maju dalam garis lurus tanpa mengambil jalan memutar. Sepanjang jalan, ada banyak monster pasir kecil yang tidak memiliki mata. Meskipun sedikit merepotkan, itu bukanlah ancaman. Bahkan Perimoling pun ikut memamerkan keahliannya. Dia menyemburkan api dari mulutnya dan menggali dengan cakarnya. Dia membawa kembali kristal api dalam dua atau tiga gerakan untuk dipersembahkan sebagai harta karun. Tentu saja, kemampuan Perimoling tidak sebaik yang lain. Lagipula, dia hanyalah monster tingkat dua di puncak tahap pemurnian. Dia tidak bisa sepenuhnya membunuh monster pasir. Pada saat ini, kristal api di tangan Zhang Fan memancarkan cahaya spiritual. Jelas, kecerdasan di dalamnya belum sepenuhnya musnah. Bahkan jika jatuh ke tangan seseorang, kristal itu masih terus memancarkan semacam pesan, menyebabkan pasir merah di sekitarnya bergetar seolah-olah akan meninggalkan tanah. Tidak mungkin Zhang Fan akan membiarkannya begitu saja. Sebuah lampu merah menyala di tangannya, dan dia mengepalkannya dengan lembut. Bang, kristal api kecil itu tidak dapat menahan sejumlah besar energi elemen api yang mengalir ke dalamnya, dan tiba-tiba meledak. Dia menepuk-nepuk tangannya untuk membersihkan debu, lalu menyekanya pada atas kosmosnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah memegang serang garoh di telapak tangannya dan menyerahkannya ke mulut Perimoling. Meskipun gagak api kecil, Perimoling kini memiliki kekuatan yang besar, usianya baru beberapa tahun. Yang belum stabil bukan hanya kekuatannya, tetapi juga temperamennya. Oleh karena itu, seperti melatih anak kecil, setiap kali ia melakukan sesuatu yang benar, Zhang Fan akan mengeluarkan beberapa benda kecil sebagai hadiah. Dulu, ia biasa menggunakan pil binatang roh, dan setelah makan terlalu banyak, si kecil tidak menyukainya lagi. Sekarang, ia bisa menggunakan serangga roh yang diperoleh dari Tawis serangga sebagai penggantinya. Serangga roh ini bukanlah barang biasa. Mereka adalah dasar dari praktik Tawis serangga, teknik melahap 10.000 roh. Mereka dibudidayakan dengan kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan darah, dan diberi makan dengan ramuan roh. Bagi burung iblis seperti Perimoling, mereka bisa dikatakan sebagai makanan yang paling lesat. Tepat saat Zhang Fan mengulurkan tangannya, Perimoling berteriak gembira dan langsung melompat ke bahunya. Ia mengusap kepalanya yang sudah besar ke bahunya, lalu mengubur kepalanya untuk dimakan. Dalam sekejap, ia telah memakan semua serangga roh di telapak tangannya. Melihat dia menggoda binatang roh, semua orang di samping menunjukkan ekspresi aneh, tetapi itu bukan karena Perimoling, tetapi karena serangga roh yang dia berikan sebagai camilan. Mereka semua adalah kultifator tahap pembentukan fondasi dan tidak jauh dari sana, jadi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa serangga spiritual ini jelas hidup. Selain itu, aura mereka kuat dan kekuatan iblis mereka tidak lemah. Namun, mereka tidak tahu metode apa yang digunakan pada mereka, tetapi mereka benar-benar patuh membiarkan gagak api kecil itu mematuk mereka tanpa bergerak sedikitpun. Betapa sia-sianya anugerah Tuhan itu. Semua orang menghela nafas, terutama Hongri yang memperlihatkan ekspresi cemburu yang amat sangat. Apakah ini seorang pembudidaya sekte? Terlalu boros. Itulah pikiran umum di benak setiap orang. Menurut mereka, seranggaro ini dapat digunakan dengan sedikit pengorbanan, bahkan jika digunakan dengan teknik yuling biasa, itu akan menjadi kekuatan magis yang hebat. Namun, mereka sangat boros, mereka benar-benar tidak pantas disebut sebagai seorang putra. Jika yang ditunjukkan Zhang Fan saat berhadapan dengan Sandeville adalah kekuatan, maka yang ditunjukkannya sekarang adalah kekayaan. Kuat dan boros, yang sejalan dengan gambaran seorang murid sekte dalam benak para pembudidaya nakal ini. Lagi pula, bagaimanapun juga, itu adalah urusan orang lain, jadi tidak baik bagi mereka untuk mengatakan apapun. Mereka hanya bisa mengkritik beberapa kata dalam diam, lalu memalingkan muka. Zhang Fan awalnya tidak memperhatikan perilaku mereka, tetapi kemudian dia menyadarinya, tetapi dia tidak peduli. Haruskah dia menjelaskan asal-usul seranggaro ini kepada mereka? Dia tidak sebegitu malasnya. Selain itu, seringkali menyembunyikan ketidakmampuan bukanlah cara yang baik dalam menghadapi sesuatu, dan akan lebih efektif jika menunjukkannya dengan tepat. Itu hanya episode kecil, dan dari awal hingga akhir, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk tiba di tempat yang Cao Dao dan yang lainnya telah menghabiskan waktu empat atau lima hari untuk menemukannya. Reruntuhan, Hamparan Reruntuhan Yang Luas Di hamparan pasir merah yang tak berujung, sebuah reruntuhan yang tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya muncul di hadapan kelompok berenam itu, bagaikan oasis yang sangat menarik perhatian. Pembatasan pada bangunan-bangunan ini jelas bukan hal yang remeh. Bahkan setelah bertahun-tahun mengalami erosi, bangunan-bangunan ini masih beroperasi dengan bebas. Tidak diketahui apakah karena larangan-larangan itu, atau karena kehidupan di pasir merah itu mengkhawatirkan tempat ini, tetapi singkat cerita, setelah memasuki wilayah api ini, inilah tempat pertama yang mereka lihat yang tidak tertutup oleh pasir merah. Yang tampak di depan mereka adalah hamparan luas kehancuran, tetapi itu bukan disebabkan oleh kekuatan eksternal, tetapi oleh berlalunya waktu yang tak kenal ampun. Setelah 10.000 tahun dibaptis oleh angin dan embun beku, ia telah berpakaian seperti wanita tua yang anggun, anggun dan kurus kering. 138. Terakhir kali, aku hanya berhasil menemukan titik lemah untuk menerobos. Kali ini, mari kita masuk dengan cara yang sama seperti saat kita datang. Cao Dao menarik nafas dalam-dalam dan berbalik sambil melihat reruntuhan. Zhang Fan dan yang lainnya sudah mengamati sekeliling mereka. Seperti yang dia katakan, batasannya dalam kondisi baik. Satu-satunya titik yang berhasil mereka tembus memang titik terlemah. Dilihat dari kekuatan pembatasannya, Cao Dao pasti telah mengeluarkan banyak tenaga. Mungkin tidak lebih lemah daripada saat mereka pertama kali menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Tanpa sepatah katapun, kelompok yang beranggotakan enam orang itu masuk dari tempat yang tidak mencolok di reruntuhan. Setelah berjalan kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kelompok itu tiba di sebuah gua tempat tinggal yang agak besar. Sebenarnya, berdasarkan ukuran tempat itu, tempat itu seharusnya disebut aula besar. Luasnya sekitar 100 Zhang. Meskipun telah melalui berbagai perubahan kehidupan, tempat itu masih memiliki beberapa dekorasi yang indah dan elegan. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak hal seperti tempat tidur awan dan meja batu di dalamnya, membuatnya tampak seperti ruangan bagi para kultifator biasa untuk menerima tamu, akan sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah tempat tinggal satu orang. Semua orang berhenti dan melihat sekeliling sambil mendecak lidah tanda kagum. Dari rincian ini, mudah untuk melihat perbedaan antara petani kuno dan petani modern. Kemewahan dan kesenangan adalah hal-hal yang tidak penting bagi para pembudidaya saat ini. Hampir semua waktu dan tenaga pembudidaya dihabiskan untuk budidaya, baik untuk umur panjang maupun untuk kekuasaan. Mereka jarang menghabiskan waktu untuk hal-hal seperti kesenangan. Bahkan pendamping dao pun tidak sebanyak di zaman dahulu. Hampir semua kultifator di masa lalu memiliki pendamping dao. Sekarang, untuk fokus pada kultifasi, pendamping dao sangat langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk ilin. Semua ini dipaksakan oleh kenyataan. Jika mereka bisa bersenang-senang, siapa yang tidak mau? Namun, di bawah tekanan karena tidak mampu mencapai umur panjang, mereka tidak punya pilihan selain membuat pilihan ini. Bencana besar di zaman dahulu telah menyebabkan hilangnya banyak metode kultifasi, kemampuan ilahi, dan harta karun sihir. Ada juga hilangnya sejumlah besar ki spiritual langit dan bumi. Akibatnya, sikap para kultifator modern sangat berbeda dari zaman dahulu. Namun, setelah mendesah sejenak, semua orang kembali sadar dan melihat kekacauan di kedua sisi gua tempat tinggal. Ada setumpuk besar benda yang tampak seperti kayu. Yang berbeda adalah benda-benda itu semuanya diukir menyerupai bentuk tubuh manusia. Ada lengan, kepala, badan, dan kaki. Kadang-kadang, bahkan ada ukiran yang tampak seperti pakaian di seluruh badan. Wayang. Meski yang utuh hanya sedikit, semua orang bisa langsung tahu dengan sekali pandang bahwa itu pasti boneka humanoid. Sayang sekali. Pikiran yang sama bergema di benak setiap orang. Karena terbuat dari kayu dan bukan logam, jelaslah bahwa bahan-bahan ini luar biasa dan memiliki fungsi khusus sendiri. Bahkan sekarang, bahan-bahan ini hampir dapat disebut sebagai harta surgawi. Akan tetapi, yang ada di depannya jelas tidak terawat dengan baik, atau bisa dikatakan pemilik tempat ini sama sekali tidak menganggap serius mereka, meninggalkan mereka di sini tanpa perlindungan apapun. Setelah puluhan ribu tahun dibaptis, tanpa perlindungan apapun, bahkan material terbaik pun akan kehilangan spiritualitasnya. Jika tidak, material tersebut akan rusak sedemikian rupa sehingga hampir tidak dapat diperbaiki lagi. Sama seperti orang lain, tatapan Zhang Fan berhenti pada tumpukan boneka yang rusak. Perbedaannya adalah dia tidak terlalu tertarik pada bahan-bahannya, tetapi dia lebih memperhatikan distribusinya. Dari posisi mereka, sebelum mereka dihancurkan, mereka pasti berdiri di kedua sisi seperti prajurit yang memegang tombak, mungkin untuk pencegahan atau perlindungan. Namun, yang aneh adalah bahwa di dekat pusat dua tempat tinggal, ada juga beberapa tumpukan kayu yang rusak. Mereka tampak tidak berbeda dari yang lain, tetapi dari tempat mereka rusak, mereka tampak seperti baru. Paling tidak, warna asli kayunya masih bisa dilihat. Tiba-tiba berbalik, Zhang Fan bertanya pada Cao Dao, apakah kamu orang-orang yang menghancurkan boneka-boneka ini? Hmm. Mendengar ini, semua orang tersadar. Tidak masuk akal jika ada beberapa tumpukan di tengah sementara yang lain ada di kedua sisi. Mereka juga menatapnya dengan mata bingung. Itu benar. Cao Dao mengangguk. Kemudian, dia melangkah maju dan mengambil salah satu lengan yang patah. Dengan sedikit tenaga, seluruh lengan yang terputus berubah menjadi debu dan jatuh ke tanah. Saat kami pertama kali datang ke sini, masih ada tiga atau empat boneka yang masih bisa bergerak. Cao Dao bertepuk tangan dan menjelaskan situasi saat itu. Ketika mereka datang ke sini hari itu, mereka tidak berbeda dengan Zhang Fan dan yang lainnya. Mereka juga terkejut dengan situasi di depan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah masih ada tiga atau empat boneka utuh di kedua sisi, selain tumpukan sampah yang besar. Tidak diketahui dari apa boneka-boneka ini dibuat dan bagaimana cara penyempurnaannya, tetapi bahkan setelah puluhan ribu tahun, mereka masih dapat bergerak bebas. Tanpa ada niat sedikitpun untuk memperingatkan mereka, mereka langsung menerkam Cao Dao dan yang lainnya yang sudah kelelahan mencari di padang pasir merah. Cao Dao dan yang lainnya, yang hampir kehabisan energi spiritual, awalnya putus asa dan tidak ingin bertarung. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak benar. Mereka tidak tahu apakah itu karena bahannya rusak atau karena pasokan energi spiritualnya tidak mencukupi. Singkatnya, meskipun boneka-boneka ini agresif, mereka tidak memiliki daya mematikan yang berarti. Cao Dao dan yang lainnya tentu saja sangat gembira karena dapat lolos dari pintu kematian. Mereka dengan mudah menghancurkan boneka-boneka ini. Setelah melakukannya, mereka menemukan bahwa metode penyempurnaan boneka-boneka ini benar-benar mengemparkan. Mereka awalnya mengira bahwa alasan mereka masih bisa bergerak setelah bertahun-tahun adalah karena bahan khusus, tetapi setelah mereka menghancurkan boneka-boneka itu, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Begitu mereka meninggalkan perlindungan dari batasan boneka, semua kayu yang menyusun bagian-bagian boneka itu langsung menjadi lapuk dan tidak dapat disentuh. Dengan gerakan sekecil apapun, mereka langsung berubah menjadi bubuk, persis seperti yang ditunjukkan Cao Dao kepada mereka sebelumnya. Sungguh tidak terbayangkan bahwa mereka pernah bertarung dengan benda-benda yang terbuat dari bahan seperti itu sebelumnya. Jika pada awalnya mereka memandang rendah benda-benda itu, setelah mengetahui hal ini, mereka langsung dipenuhi rasa kagum. Zhang Fan dan yang lainnya memang jauh dari kata sebanding dengan orang-orang itu, tetapi setelah mendengarkan narasi Cao Dao, mereka tetap tergerak. Dengan setumpuk bubuk, mereka dapat bergerak bebas dan melawan seorang kultifator foundation establishment. Jika mereka diganti dengan material berkualitas tinggi, seberapa mengerikan mereka. Setelah menghela nafas penuh emosi, Hongri tiba-tiba bertanya, Cao kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa dua temanmu meninggal di sini? Saat menanyakan hal ini, dia menendang sepotong kayu. Seperti yang dikatakan Cao Dao, sebelum kakinya menyentuh tanah, kayu itu berubah menjadi bubuk dan berserakan. Dengan benda ini, kau bisa membunuh dua orang kultifator pendirian yayasan. Tentu saja tidak, Cao Dao menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjelaskan secara rincin. Dia hanya berkata, tunggu saja dan kau akan tahu. Aku akan membawamu ke ruang penyimpanan pil. Ruang pil. Mendengar dua kata itu, mata semua orang langsung berbinar, dan mereka tidak tega bertanya lagi. Mereka mengikuti jejaknya dari dekat, melewati pintu batu di samping, dan menyusuri lorong-lorong ke kedalaman gua. Di kedua sisi lorong dan di atas kubah, masih ada sisa-sisa hiasan yang tampak seperti mural, tetapi ini tidak bisa memberikan sedikitpun kesan megah pada gua itu saat ini. Mural-mural ini berbintik-bintik dan mengelupas, dan isinya tidak dapat dilihat lagi. Meskipun kadang-kadang ada beberapa yang masih utuh, semuanya sudah pudar dan berwarna abu-abu, yang hanya menambah kehancuran. Di kedua sisi lorong, dari waktu ke waktu ada bukaan di ruang batu. Di dalamnya, ada jejak-jejak penggeledahan yang jelas. Selain itu, jejak-jejak itu masih segar, dan jelas bahwa itu dilakukan baru-baru ini, tanpa jejak sedikitpun dari puluhan ribu tahun yang lalu. Jelas sekali, ini ditinggalkan oleh Cao Dao dan yang lainnya saat mereka datang terakhir kali. Melihat mereka sesekali memperhatikan situasi di dalam ruangan batu, Cao Dao berbalik dan berkata sambil tersenyum, benda-benda itu ditemukan di ruangan batu ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, termasuk kebenaran matahari yang agung. Ketika dia menyebutkan kata-kata, kebenaran matahari agung, dia bahkan melirik Zhang Fan dan matahari merah. Makna yang tidak jelas di matanya begitu jelas sehingga tidak ada yang akan salah paham. Zhang Fan menatap Cao Dao dengan penuh arti, lalu mengalihkan pandangannya ke matahari merah yang tiba-tiba menyala di depannya. Tampaknya tujuan orang ini juga adalah, kebenaran matahari agung. Ngomong-ngomong, teknik kultivasi matahari merah ada hubungannya dengan matahari sampai batas tertentu. Dia tidak tahu apakah ada hubungan di antara keduanya, tetapi bahkan jika tidak ada, dia pasti bisa mempelajari sesuatu melalui analogi. Kalau begitu, dialah lawan terberatku dalam pertarungan demi kebenaran matahari agung. Sementara Zhang Fan diam-diam memperhatikan, dia juga melihat mata matahari merah berbinar saat memandang, mungkin memiliki pikiran yang sama. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Zhang Fan mengalihkan perhatiannya dari matahari merah dan mengalihkan perhatiannya ke tujuan Cao Dao. Bila orang ini menyebutkan kebenaran matahari agung saat ini, ada kecurigaan bahwa ia berusaha menimbulkan perpecahan, tetapi apa sebenarnya rencananya. Karena perkataan Cao Dao, suasana tiba-tiba menjadi sedikit suram. Suasana tidak lagi harmonis seperti saat mereka bertarung berdampingan. Untuk sesaat, suasana hening. Hanya anak itu yang masih riang, berlarian dengan penuh semangat. Sesekali, ia akan berlari ke dalam bilik batu yang kosong, tetapi ia akan segera keluar dengan wajah penuh kekecewaan. Kemudian, ia akan segera memasuki bilik berikutnya, tanpa pernah merasa bosan. Setelah maju sebentar, Cao Dao akhirnya berhenti di depan sebuah bilik batu yang luas. Sambil menunjuk ke depan, dia berkata, disinilah ruang pil gua itu berada. Terakhir kali kami datang ke sini, dua saudara laki-laki saya juga meninggal di sini. Bahkan tanpa dia mengucapkan kalimat terakhir, semua orang sudah tahu apa maksudnya. Dua mayat kering tergeletak telentang di depan mereka, dan ada tanda-tanda perkelahian yang jelas di sekitarnya. Bahkan ada cekungan di tanah yang tampaknya disebabkan oleh palu yang berat. Selain itu, bercak besar darah kering berwarna coklat kehitaman sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Mereka disebut sebagai mayat kering karena meskipun kedua mayat itu berbaring telentang dengan wajah terbuka, mustahil untuk mengetahui seperti apa rupa mereka saat masih hidup. Kulit dan otot mereka telah menyusut, dan kulit mereka keriput seperti kulit sapi yang kecoklatan, memperlihatkan bentuk tengkorak mereka. Mereka tidak tampak seperti mayat yang baru saja mati, tetapi lebih seperti mayat yang telah terkubur di padang pasir selama ratusan atau ribuan tahun. Namun, tidak ada yang meragukan kata-katanya ketika mereka melihat ini, karena bahkan sebelum mereka memasuki ruang batu, gelombang panas melonjak keluar. Jika mereka tidak memiliki perlindungan apapun, kemungkinan besar mereka akan terpanggang menjadi dua mayat di tanah dalam sekejap. Yang lebih aneh lagi adalah dari penampilan Chowdao, dia jelas memiliki hubungan yang sangat baik dengan keempat orang yang telah meninggal di gua itu, dan jelas bukan kelompok sementara seperti mereka. Kalau begitu, mengapa dia membiarkan kedua mayat ini terekspos di sini? Tanpa menunggu siapapun bertanya, Chowdao menjelaskan alasannya. 139. Ada juga boneka di ruang pil ini. Lihat ke sana. Selagi berbicara, Chowdao dengan hati-hati mengambil dua langkah ke depan, sebelum berhenti dan menunjuk kederetan lemari tembaga di kedua sisinya. Ketika mereka pertama kali tiba di pintu masuk ruang pil, semua orang telah menyapu indera ketuhanan mereka ke sana, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Baru setelah Chowdao menunjuk, mereka menyadari perbedaan antara dua baris lemari itu. Mengabaikan tampilan lemari tersebut, hanya bahannya saja yang ternyata bukan tembaga biasa seperti yang mereka duga sebelumnya. Semua orang ceroboh. Bagaimana tembaga biasa bisa diawetkan sampai sekarang? Meskipun mereka tidak dapat mengatakan sejenak, kapan indera ketuhanan mereka ditolak, semua orang tahu bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Jika seperti yang dikatakan Chowdao, itu adalah sesuatu yang mirip dengan boneka, itu masuk akal. Chowdao dan kawan-kawan pasti sangat gembira saat tiba di ruang pil, sama seperti Zhang Fan dan yang lainnya. Mereka tidak menyelidiki situasi dengan saksama dan telah dibunuh oleh boneka-boneka yang tiba-tiba muncul, memaksa mereka mundur. Hanya dari fakta bahwa mereka bahkan tidak berani mengumpulkan mayat mereka, orang bisa membayangkan bahwa boneka-boneka ini benar-benar kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Ada boneka yang menjaga ruang pil di dalam. Ekspresi Zhang Fan tampak serius saat dia bertanya dengan suara rendah. Boneka-boneka yang mereka lihat di luar sudah cukup mengejutkan, tetapi menurut Chowdao, boneka-boneka di dalam ruang pil jelas lebih kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu takut. Tidak. Chowdao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Tak lama kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, mereka hanya boneka pelayan. Boneka pelayan. Semua orang tercengang. Tidak peduli seberapa kuat atau menakutkannya boneka-boneka ini, mereka tidak akan terlalu terkejut, tapi... Boneka layanan, apa maksudmu? Hongri Majudan bertanya. Ia sudah lama meneteskan air liur saat menatap tumpukan kotak dirak di kedua sisinya. Namun, ia tidak dapat menemukan apa isinya, jadi ia harus menahannya tidak peduli seberapa gatalnya ia. Ia belum hidup cukup lama dan tidak ingin berakhir seperti kedua orang di tanah itu. Chowdao tersenyum getir, ragu sejenak sebelum berkata, Aku juga tidak tahu. Kalian harus lihat sendiri. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan menjulurkan satu kaki ke pintu batu, tetapi segera menariknya kembali seakan-akan dia tersengat listrik. Pergerakan sekecil itu berakhir dalam sekejap mata, tetapi menimbulkan reaksi yang dahsyat. Hongri menatap penampilan Chowdao yang waspada dan sedikit rasa jijik terpancar di wajahnya. Tepat saat dia hendak mengucapkan beberapa patah kata ejekan, dia mendengar suara ledakan keras dan mengangkat kepalanya untuk melihat lemari tembaga di kedua sisi terbuka lebar. Begitu lemari tembaga ini dibuka, Zhang Fan dan yang lainnya yang telah menatapnya, tentu saja tidak akan melepaskannya. Mereka langsung melihat detail di dalamnya. Melalui pintu yang terbuka, terlihat bahwa tidak ada sekat di antara lemari tembaga tersebut. Sebaliknya, lemari-lemari tersebut saling terhubung. Jika diletakkan di bawah, akan terlihat seperti tempat tidur biasa. Seperti yang dikatakan Chowdao, ada 10 boneka dengan kilau tembaga berdiri diam di dalamnya. Keberadaan boneka bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Yang mengejutkan mereka adalah kemunculan boneka-boneka itu. Semua orang saling memandang, akhirnya mengerti mengapa Chowdao tidak mengatakannya dengan lantang. Sulit untuk mengatakannya. Makhluk-makhluk yang telah membunuh dua orang temannya dan memaksanya melarikan diri itu bukanlah boneka tempur yang dibayangkannya. Sebaliknya, mereka adalah. Mereka adalah pelayan istana. Pinggangnya seperti sutra, telinganya dihiasi dengan ornamen bulan yang cerah, bahunya dicukur dengan sanggul phoenix, dan alisnya disisir dengan ringan. Sekilas, semua orang dapat langsung mengenali fungsi aslinya. Boneka-boneka yang bersinar dengan cahaya tembaga ini tidak tinggi, dan ukurannya hanya seperti gadis-gadis biasa. Mereka memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang anggun, dan masing-masing dari mereka memegang nampan yang ukurannya setengah dari tubuh mereka. Mengabaikan status mereka sebagai boneka, mereka tampak seperti pembantu biasa yang menyajikan teh dan air. Lekukan di tanah kemungkinan besar disebabkan oleh baki ini. Pada saat ini, semua orang secara alami mengerti bahwa yang ada di luar yang terbuat dari kayu khusus adalah boneka tempur sesungguhnya, sedangkan yang ada di depan mereka hanyalah boneka pembantu yang melayani ruang pil. Tepat saat semua orang menatap mereka dengan heran, boneka-boneka perempuan ini diam-diam keluar dari lemari tembaga setelah mereka mendarat di tanah. Mereka berjalan maju mundur di ruang pil dua kali dengan lincah. Setelah tidak menemukan apapun, mereka kembali ke lemari dan menutup pintu. Seketika, semuanya kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gerakan mereka kuat dan luwes. Agar sesuai dengan karakteristik wanita, mereka tidak memiliki penampilan yang berotot, tetapi setiap gerakan tetap penuh kekuatan dan keindahan, seperti gadis liar yang hidup. Selain warna kulit mereka, satu-satunya hal yang tidak seperti manusia adalah perilaku mereka yang aneh. Zhang Fan dan yang lainnya jelas tidak bergerak atau menghindar. Mereka hanya berdiri di luar ruang pil tanpa perlindungan apapun, tetapi mereka sama sekali tidak menarik perhatian boneka perempuan. Seolah-olah seluruh dunia mereka adalah ruang pil ini, yang seluas aulah biasa. Melihat ini, tidak ada sedikitpun tanda kelegaan di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa selama mereka melangkah maju dan memasuki ruang pil, mereka akan segera memasuki garis pandang mereka. Langkah berikutnya, mungkin, nampan besar itu akan jatuh. Saat ini, setelah melihat boneka pembantu ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akhirnya mengerti mengapa boneka pembantu biasa ini dapat bertahan hingga hari ini meskipun boneka tempur itu telah hancur. Selain itu, mereka tampaknya dalam kondisi baik. Semuanya disebabkan oleh perbedaan bahan. Pada zaman dahulu kala, saat boneka-boneka ini pertama kali disempurnakan, kayu khusus yang digunakan untuk membuat boneka tempur pastilah sangat berharga, dan fungsinya pastilah jauh lebih baik daripada boneka-boneka yang ada di hadapannya. Tetapi sekarang berbeda dengan masa lalu, para petani zaman dahulu tidak mahatau. Mereka tidak tahu bahwa rumah gua abadi ini sekarang akan menjadi keberadaan seperti domen api. Di tempat seperti itu, untuk beradaptasi dengan lingkungan khusus ruang pil, boneka wanita yang disempurnakan secara khusus seperti ikan di air, dan diawetkan secara utuh. Itu adalah esensi emas tembaga api. Orang yang berbicara adalah Hongri, tetapi nadanya tidak begitu yakin. Bagaimanapun, meskipun fire copper golden essence tidak langka, itu tetap saja merupakan benda langka. Itu umumnya digunakan untuk memurnikan pil kaudron tingkat tinggi, dan tidak seorang pun pernah melihatnya digunakan pada boneka. Seharusnya begitu. Zhang Fan ragu sejenak, tidak begitu yakin. Meskipun dia ahli dalam seni pemurnian, dia belum pernah memurnikan alat sihir khusus seperti kuali pil, dan tidak familiar dengan material semacam itu. Sejauh pengetahuannya, fire copper golden essence dimurnikan dari fire copper, dicampur dengan berbagai logam langka. Efeknya adalah sangat tahan terhadap api, dan setelah terbentuk, semakin lama ditempa dalam api, semakin kuat berbagai logam di dalamnya akan menyatu, dan semakin kuat efeknya. Tembaga api adalah sejenis saripati biji tembaga, dan agak terkait dengan saripati tembaga emas yang digunakan Zhang Fan untuk memurnikan cermin harta karun matahari agung. Ia ditemukan dalam biji tembaga terkait di dekat gunung berapi, dan nilainya kira-kira setara dengan saripati tembaga emas. Keunggulan tembaga api adalah sangat tahan terhadap api, tetapi material tubuhnya sangat lunak, dan dapat dikatakan tidak cocok untuk memurnikan apapun. Tembaga api juga tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan kekuatan spiritual, sehingga pernah dianggap sebagai barang yang sia-sia. Kemudian, tidak diketahui kultifator senior berbakat mana yang telah menemukan beberapa logam khusus yang cocok dengan tembaga api, dan dengan menggabungkannya dan meleburnya pada suhu yang lebih tinggi dari suhu pil api, mereka dapat membentuk material khusus seperti esensi emas tembaga api. Fire Copper Golden Essence memiliki kelebihan fire copper, tetapi tidak memiliki kekurangan. Fire Copper Golden Essence memperhitungkan ketahanan dan kekuatan api, sehingga menjadi bahan yang sangat cocok untuk memurnikan pil cauldron. Dan boneka-boneka perempuan di sini bisa dikatakan sebagai pemborosan sumber daya langit dan bumi yang sembrono, menggunakan esensi emas tembaga api untuk memurnikan. Agaknya, itu karena suhu di sini saat tungku dibuka pasti sangat tinggi, kalau tidak, boneka-boneka itu tidak akan mungkin bekerja secara normal. Siapa yang menyangka bahwa tindakan boros ini akan membawa keberuntungan? Tidak diketahui kapan itu dimulai, tetapi seluruh gua abadi dipenuhi dengan panas, seperti gunung berapi. Hanya boneka-boneka yang dimurnikan dari esensi emas tembaga api ini yang dapat bertahan lama tanpa terkorosi oleh racun api. Adapun topik esensi api tembaga emas, hanya disebutkan secara singkat sebelum semua orang membiarkannya, karena mereka melihat sesuatu yang lebih berharga dalam tubuh boneka wanita ini. Meskipun teknik pembuatan boneka pada zaman dulu sangat berbeda dengan sekarang, beberapa bagiannya masih umum, dan salah satunya adalah mengemudi. Untuk mengendalikan boneka, entah untuk melakukan tugas atau bertarung, diperlukan pasokan kekuatan spiritual, yang 99 persennya adalah baturoh. Boneka perempuan yang mereka lihat sebelumnya terbuat dari logam berat seperti fire copper golden essence, dan bisa bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa kehabisan kekuatan spiritual. Setidaknya ada satu baturoh bermutu tinggi di dalamnya, dan bahkan ada kemungkinan itu adalah baturoh bermutu tinggi. Baturoh dengan kualitas terbaik, sekalipun hanya ada sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di dalam diri mereka, itu sudah cukup untuk membuat para kultifator pendirian fondasi ini meneteskan air liur. Perlu diketahui, bahkan orang seperti Zhang Fan, yang dianggap paling kaya di antara para kultifator tahap pendirian fondasi, jarang memiliki sedikitpun baturoh tingkat atas, apalagi baturoh tingkat tertinggi, yang bisa dikatakan merupakan monopoli para monster tua Yuan Ying. Hah. Hongri tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh kecau dao lalu berteriak, boneka pertempuran di luar sana, baturoh macam apa yang ada di dalam mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tertegun sejenak sebelum bereaksi. Benar? Mereka sebenarnya lupa bahwa di antara tiga atau empat boneka yang masih bisa bergerak, pasti ada baturoh yang masih utuh. Bahkan di antara yang sudah hancur, pasti ada beberapa yang belum habis. Menghadapi tatapan mata semua orang yang membara, Cao Dao tersenyum pahit dan berkata, itu adalah baturoh bermutu tinggi. Baturoh bermutu tinggi, mata Hongri tiba-tiba berbinar, dan dia menatap Cao Dao seolah sedang melihat sepotong barbecue yang lesat. Tapi, merasa ngeri dengan tatapan Hongri, Cao Dao buru-buru berkata, batu-batu roh tingkat tinggi itu sudah habis. Apa? Wajah Hongri penuh ketidakpercayaan. Cao Dao merentangkan kedua tangannya dan berkata dengan tenang, kedua tangan itu telah termakan oleh alat sihir penghancur susunan. Tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tangan mereka sejak awal, jadi mereka langsung habis dalam sekejap. Cukup, mengenai baturoh, kita akan mendapatkannya setelah kita berurusan dengan boneka-boneka tembaga api itu. Hongri tidak mau menyerah dan hendak melanjutkan bertanya, tetapi diinterupsi oleh Zhang Fan. Bagaimana kita mengatasinya, rekan Taoist Zhang, apakah Anda akan melakukannya sendirian? Meski tidak bermaksud menyinggung perasaannya, Hongri saat ini sedang dalam kondisi tertekan, sehingga ia langsung membalas dengan rasa gatal di mulutnya. Zhang Fan menatapnya dalam-dalam dan segera berkata dengan percaya diri, benar sekali. Rekan-rekan Taoist, tolong bantu saya. Apa? 140. Rekan-rekan Taoist, tolong pegang talinya untukku. Apa? Semua orang menatap Zhang Fan dengan bingung. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa meskipun boneka-boneka ini digunakan untuk mendukung, mereka tidak mudah ditangani. Belum lagi kelincahan dan kekuatan mereka, tubuh mereka yang dimurnikan dari tembaga dan emas api sangat keras, dan alat sihir biasa tidak dapat melukai mereka. Ini bukanlah masalah utamanya. Masalahnya adalah setelah sekian lama bergaul, mereka semua tahu betul bahwa Zhang Fan adalah seorang kultifator atribut api, dan gadis-gadis tembaga api ini kebetulan adalah musuh bebu yutannya. Sekarang dia mengatakan hal seperti itu. Mungkinkah dia bingung dengan omongan murahan Hongri? Melihat semua mata tertuju pada Zhang Fan dan sesekali padanya, dengan sedikit rasa celaan, Hongri tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata dengan ketus, rekan Taoist Zhang, jangan mencoba untuk bersikap berani. Mari kita serang bersama. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat canggung? Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia sedang mengobarkan api atau menasihati dengan tulus. Namun, tidak ada yang menaruh harapan pada mulutnya dan berpura-pura tidak mendengarnya. Zhang Fan juga sama. Dia langsung menutup telinga terhadap kata-kata Hongri dan mengabaikannya. Dia menoleh ke Cao Yao dan berkata, Rekan Taoist Cao, bisakah kamu membuat formasi jebakan di ruang pil ini untuk sementara menjebak gerakan boneka? Itu bukan masalah. Cao Yao menganggup, ragu sejenak, lalu berkata, Aku bisa, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Boneka-boneka ini sangat kuat. Menurut perkiraanku, boneka ini tidak akan bertahan lebih dari sepuluh tarikan napas. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia tahu bahwa Cao Yao telah melakukan yang terbaik. Lagipula, mustahil baginya untuk secara pribadi memasuki ruang pil untuk menyiapkan formasi, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkannya. Sudah bagus untuk memiliki efek seperti itu. Segera setelah itu, Zhang Fan merenung sejenak dan kemudian bertanya, Rekan Daois Cao telah bertarung dengan boneka-boneka di luar. Apakah Anda tahu di mana pusat kendali berada? Pertanyaannya itu bukan tanpa alasan. Dari apa yang dilihat dan didengarnya selama perjalanan, dia tahu bahwa para pembudidaya kuno yang tinggal di sana tidak miskin dan putus asa, mereka malah sangat boros, jadi mustahil bagi boneka-boneka yang digunakan di tempat tinggal itu untuk disatukan. 80 hingga 90 persen dari waktu, itu bukan dibuat olehnya secara pribadi, tetapi oleh pakar metode alat yang sama. Tidak ada alasan bagi banyak orang untuk mengerjakan sesuatu di ruangan yang sama. Dalam hal ini, tidak peduli jenis boneka apapun, metode pemurnian dan karakteristik pribadinya pasti sama, dan pusat penggerak boneka pasti berada di tempat yang sama. Mendengar pertanyaannya, Cao Dao awalnya menampakkan ekspresi mengerti, tetapi kemudian ekspresi ragu muncul di wajahnya, seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Zhang Fan menunggu cukup lama. Melihatnya masih seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan tidak senang. Tepat saat dia hendak berteriak padanya, dia melihat pihak lain telah menghampirinya. Begitu saja, pihak lain mendekat dan membisikkan sesuatu ketelinganya menggunakan indera ketuhanannya. Mendengar ini, ekspresi Zhang Fan yang awalnya tidak senang menjadi kaku. Dia menatap Cao Dao dengan tidak percaya dan baru menerima kenyataan saat melihat Cao Dao mengangguk sambil tersenyum pahit. Apa yang sedang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak membiarkanku mendengarkannya? Awalnya, tidak seorang pun tertarik dengan apa yang mereka bicarakan, tetapi sikap Cao Dao yang misterius menarik minat mereka. Tidak pantas bagi yang lain untuk bertanya, tetapi si boneka kecil tidak memiliki keraguan seperti itu, dan dia langsung berbicara dengan nada genit. Ini, Cao Dao ragu-ragu sejenak dan menoleh ke arah Sui Wuyue. Dia melihat bahwa Sui Wuyue juga menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi dia sedikit lebih pendiam dan tidak langsung seperti doll. Setelah memikirkannya, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mulai mencari-cari di kosmos saknya, seolah-olah dia sedang mencari alat untuk mengatur formasi. Di sisi lain, Zhang Fan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia membiarkan doll cemberut genit dan mengancam akan memanggang peri moling dan memakannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan bertekad untuk tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, doll membuat keributan cukup lama, namun selain membuat peri moling takut hingga semua bulunya berdiri, dia tidak mendapatkan apa-apa dan hanya bisa cemberut ke samping. Setelah beberapa saat, melihat Cao Dao telah menyelesaikan persiapannya, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Mari kita mulai. Cao Dao tidak ragu-ragu saat mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan sebuah diagram formasi dan tujuh spanduk terbang keluar. Mereka mengatur diri mereka sendiri di tengah ruang pil dalam pola misterius. Tepat saat diagram formasi dan spanduk jatuh ke tanah, semua lemari tembaga terbuka dengan keras dan sepuluh boneka tembaga api muncul satu demi satu. Cao Dao tidak berani lalai. Hampir bersamaan dengan kemunculan gadis tembaga api, dia membentuk segel tangan dan berteriak. Susunan pengacau tujuh bintang, bangkit. Seketika, awan dan kabut menutupi bagian tengah ruang pil, mengubahnya menjadi dunia lain. Cao Dao layak menjadi ahli dalam arai Dao. Waktu aktifasi arai sangat tepat. Jika dia terlalu cepat, dia tidak akan bisa menjebak semua boneka tembaga api, dan jika dia terlambat, dia akan berada dalam bahaya merusak formasi. Saat awan dan kabut naik, kelompok yang terdiri dari enam orang itu, kecuali Cao Dao yang mengendalikan arai, tidak dapat lagi melihat situasi di dalam arai. Bahkan ketika mereka mencoba menyelidiki dengan indera ilahi mereka, mereka langsung ditolak. Arai ini jelas tidak sesederhana yang Cao Dao katakan. Saat Zhang Fan memahami hal ini, dia tidak bisa tidak merasa lebih percaya diri. Dia mengencangkan genggamannya pada rekod of wondrous objects di tangan kirinya dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, serangkaian suara, peng-peng-peng, terdengar dari dalam susunan itu. Kemungkinan besar ada sesuatu yang berat menghantam tanah. Kekuatannya begitu besar sehingga meskipun mereka berdiri di luar ruang pil, mereka masih bisa merasakan tanah bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Suara ini hanya menyebabkan Zhang Fan berhenti sejenak, tetapi tidak menghentikan langkah kakinya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia sudah mencapai bagian depan Arai. Langkah kakinya baru saja berhenti ketika pinggiran luar Arai tiba-tiba beriak. Kemudian, awan dan kabut menghilang, memperlihatkan lorong luas yang mengarah langsung ke pusat Arai. Begitu lorong itu muncul, Zhang Fan melihat kilatan cahaya tembaga di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dengan cepat. Dia tidak berani lalai dan segera melangkah maju, membuat puing-puing beterbangan saat dia bergegas masuk ke dalam Arai. Begitu sosoknya menghilang di luar Arai, seluruh lorong menjadi kabur dan segera dipenuhi awan dan kabut, kembali ke penampilan kedap udara sebelumnya. Karena Zhang Fan telah memasuki Arai, kemungkinan besar pertempuran sengit akan segera dimulai. Namun, orang-orang di luar hanya bisa melihat awan dan kabut, dengan fluktuasi sesekali tetapi tidak ada detail. Mereka tidak bisa menahan perasaan kesal, terutama Dol dan Hongri. Keduanya menatap Cao Dao dengan tatapan yang agak tidak bersahabat, seolah-olah mengeluh karena dia tidak menjelaskan situasi di dalam. Untungnya, pada saat kritis ini, mereka berdua menahan diri dan tidak berbicara sembarangan seperti biasanya. Kalau tidak, jika Cao Dao terganggu dan Arai tersebar, Zhang Fan mungkin tidak dalam bahaya, tetapi boneka tembaga api pasti akan bergegas keluar. Tidak ada artinya bagi mereka untuk menonton pertunjukan gagal. Mereka tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, mereka tiba-tiba melihat kilatan merah terang di langit di atas Arai dan dengan cepat berubah menjadi merah. Bahkan terdengar suara teriakan burung gagak. Semangat semua orang langsung terangkat. Jelas bahwa Zhang Fan sudah mulai bergerak, dan dari kelihatannya, itu bukan gerakan kecil. Di antara mereka, Hongri melihatnya paling cermat, berharap dia bisa memasuki Arai dan menyaksikannya sendiri. Dia juga seorang kultifator atribut api dan tahu betapa sulitnya menghadapi boneka yang dimurnikan dari emas tembaga api. Jika itu dia, dia pasti tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri, tetapi sulit untuk mengatakan apa lagi yang bisa dia lakukan. Lagipula, mereka hanyalah boneka yang diolah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan aneh, jadi metode serangan mereka terbatas. Tidak peduli seberapa kuat atau cepatnya mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Akan tetapi, sama sekali tidak mungkin baginya untuk berhadapan dengan boneka-boneka ini. Serangan atribut api yang paling ia kuasai tidak lebih dari sekadar menggelitik boneka-boneka ini. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan alat sihir itu sendiri untuk menghancurkan tubuh boneka-boneka itu. Namun, dia menyadari kerasnya api tembaga emas. Dengan kekuatan alat sihir di tangannya, dia bisa menghancurkan satu atau dua dari mereka, tetapi jika sepuluh dari mereka menyerang pada saat yang sama, maka sama sekali tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa berbalik dan lari. Situasi Zhang Fan hampir sama. Selain perbedaan atribut api, ada banyak kesamaan di antara keduanya. Dia ingin melihat cara menakjubkan apa yang dimilikinya. Hanya dalam waktu singkat, awan tebal di atas formasi itu telah berubah menjadi merah seluruhnya. Sekilas, awan itu tampak seperti awan api, dan panas yang membara terpancar keluar. Bahkan orang-orang di luar ruang pil, yang secara bertahap telah beradaptasi dengan suhu tinggi, merasa sedikit tak tertahankan. Dapat dilihat betapa mengerikannya suhu di dalam. Akan tetapi, tidak peduli seberapa tinggi suhunya, apa yang dapat terjadi pada boneka-boneka itu. Menghadapi tatapan bingung semua orang, Cao Dao mengangkat bahunya, tidak berani menjawab. Di dalam formasi arai, serangan boneka tembaga api semakin ganas. Seluruh arai terus berguncang. Tanpa dukungannya, tidak akan lama lagi arai akan runtuh. Tampaknya perkiraan sebelumnya sepuluh napas agak terlalu banyak. Sekarang dia hanya bisa berharap Zhang Fan dapat menyelesaikannya sesegera mungkin. Tepat saat Cao Dao merasa cemas, situasi di dalam formasi arai tiba-tiba berubah. Awan yang awalnya menyala-nyala tiba-tiba menyusut tanpa peringatan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang meremasnya. Kontraksi awan merah begitu dahsyat sehingga tampaknya merobek celah di ruang kedap udara formasi arai. Untungnya, itu ada di langit. Jika di bawah, tidak aneh jika seluruh formasi arai runtuh di tempat. Di bawah tatapan bingung semua orang, suara seperti awan naga dan ratapan orang kuat tiba-tiba terdengar dari formasi arai. Meskipun formasi arai menghalanginya, suara itu perlahan-lahan menjadi semakin keras, seolah-olah berada tepat di sebelah telinga mereka. Berbeda dengan tatapan bingung semua orang, kuoli yang tadinya hanya menonton dengan dingin dari samping, tiba-tiba ekspresinya berubah saat mendengar suara ini. Naga S. Dua kata yang diucapkannya sambil menggertakkan gigi membuat para kultifator pendirian yayasan di sampingnya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, seekor binatang iblis kuno tanpa tanduk dengan tubuh seekor naga raksasa memutar tubuhnya yang sebening kristal dan berputar ke atas. Dalam sekejap, ia merobek awan merah dan menampakkan dirinya di depan semua orang. Ia berputar-putar dan merentangkan cakarnya, tampak malas namun kuat. Ia tidak membuat gerakan besar, tetapi udara dingin yang terus-menerus keluar dari tubuhnya membekukan awan merah di sekitarnya, mengubahnya menjadi gumpalan es kecil yang turun seperti hujan es. Melihat skala dan momentum naga es ini, tampaknya jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkan Huo Li secara pribadi. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tatapan aneh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.